Dalam kekacauan Yin dan Yang Muyu begitu asyik dengan budidayanya sehingga dia lupa makan dan tidur. Dia sudah melupakan berlalunya waktu. Di sini, waktu terasa melambat. Kedua jenis keos Yin dan Yang saling terkait, menghasilkan efek khusus yang memberi Muyu lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Pertempuran dewasuan di Prasasti Abadi Ekstrim akan segera dimulai. Muyu harus meningkatkan budidayanya sesegera mungkin. Muyu tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Mungkin satu atau dua bulan, tapi itu tidak masalah baginya karena aliran waktu di sini berbeda dengan aliran waktu di luar. Dia hanya tahu bahwa budidayanya telah mencapai tahap melewati kesengsaraan surga ke-9, dan sekarang dia hanya selangkah lagi dari tahap kenaikan besar. Dari tahap crossing Kalamiti ke tahap Mahayana, Anda perlu memahami aturan Dao Surgawi. Ada ribuan hukum di Dao Surgawi, dan setiap hukum sulit untuk dipahami. Ambil sesendok air dari ribuan air lemah, pilihlah hukum yang paling Anda pahami, dan sempurnakan dengan cermat untuk Anda gunakan sendiri. Muyu dengan hati-hati merenungkan kata-kata yang diucapkan Ayah Deadwood kepadanya. Dalam hatinya, pemahamannya tentang Dao Surgawi masih sangat abstrak. Dia tidak tahu hukum apa yang cocok untuknya. Apapun itu, tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan terikat oleh aturan. Bagaikan sungai tak terduga yang dapat menghalangi jalan seseorang, bagi manusia, jika ingin menyeberangi sungai tersebut, mereka harus membangun jembatan atau mengambil jalan memutar. Ini adalah hukum. Penggarap tahu cara menggunakan mantra. Mereka mempelajari kemampuan terbang dengan pedang, jadi mereka tidak perlu mengambil jalan memutar atau membangun jembatan. Mereka bisa saja terbang melintasinya. Kemampuan mereka berada di atas manusia, dan mereka tidak terikat oleh aturan manusia. Orang-orang di tahap kenaikan besar berdiri di puncak dunia kultifasi. Kultifator biasa juga memiliki berbagai batasan, tetapi orang-orang di tahap kenaikan besar memahami kemampuan domain mereka sendiri dalam aspek tertentu, sehingga mereka tidak terikat oleh aturan. Muyu menganalisis kemampuan domain yang dia lihat sejauh ini. Dia ingin memahami beberapa poin serupa dari domain mereka. Wujud sebenarnya dari Raja Iblis Keraputi adalah kera besar dengan kekuatan tak terbatas. Kemampuan domainnya terkait dengan kekuatannya sendiri. Dalam lingkup wilayah kekuasaannya, kekuasaannya tidak terbatas. Tidak ada yang berani melawannya secara langsung karena dia bisa mengendalikan seluruh kekuatannya dengan tepat. Bagi Raja Iblis Keraputi, yang telah memahami aturan kekuasaan, penggunaan kekuatannya lebih baik daripada orang lain. Raja Goblin Laut Yu Jiang adalah seorang raja yang hidup di laut. Kemampuan domainnya disebut kebangkitan dan kejatuhan Tuanku. Dalam wilayah kekuasaannya, semua orang akan merasa seolah-olah mereka mengambang di laut, dan pergerakan mereka akan sangat dibatasi. Raja Iblis Naga Azure adalah naga yang paling dibanggakan. Dia percaya dirinya sangat mulia, sampai-sampai dia bisa meremehkan orang lain. Dengan demikian, wilayah kekuasaannya unik dan tidak ada yang berani menentangnya. Di wilayah kekuasaannya, dia adalah satu-satunya dewa. Yang lain hanya bisa menundukkan kepala padanya. Bentuk asli Raja Iblis Luan Phoenix adalah Phoenix Api. Fire Poenixes memiliki kemampuan regeneratif yang kuat. Dengan demikian, dia mampu mencapai tubuh abadi yang sempurna. Selama budidaya lawan tidak lebih tinggi dari miliknya, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Domain Master Daois Suanjizi disebut semua hukum kembali ke asal. Aturan wilayah kekuasaannya adalah menjaga segala sesuatunya dalam kondisi tertentu. Dalam wilayah kekuasaannya, dapat menjamin bahwa setiap orang tidak akan mati dan jiwa mereka tidak akan punah. Ketika semua hukum kembali ke asal digunakan secara ekstrim, hal itu bahkan dapat mengubah domain orang lain kembali ke keadaan semula. Misalnya, domain kuat Raja Goblin Laut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dihadapan semua hukum kembali ke asal. D3 meneliti teknik racun yang kuat. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang semua racun aneh di dunia. Dia memahami semua prinsip racun karena dalam wilayah kekuasaannya, semua orang akan terkorosi oleh kabut beracun. Bahkan energi spiritual pun akan terinfeksi oleh kabut beracun. Jika seseorang tidak memiliki fisik seperti Muyu, mustahil untuk menahan kabut beracun. Wilayah kekuasaan orang-orang dari istana lapisan ketiga sedikit lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang ini. Namun mereka tidak bisa dianggap remeh karena mereka telah memahami jalannya sendiri dalam suatu hukum tertentu. Misalnya, tujuh puncak dunia bawah liar utusan istana. Di dalam wilayah kekuasaannya, serangan tujuh ular ada di mana-mana. Kemampuan domain setiap orang terkait dengan kemampuannya masing-masing. Jadi, jika Muyu ingin memahami hukumnya sendiri, dia harus yakin akan satu hal. Apakah ahliannya yang berbeda dari orang biasa? Apakah ahlianku? Muyu bergumam pada dirinya sendiri. Kulit tebal. Si tampan kecil berlari masuk dan berkata. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sedikit tampan, ini keahlianmu, kan? Jika Anda bisa berkultivasi, apakah pemahaman masa depan Anda akan menjadi narsis, rakus, dan berkulit tebal? Dalam kemampuan domain Anda, semua orang akan menjadi narsis dan rakus, atau Anda akan menjadi kebal? Saya tidak perlu menggunakan kemampuan domain saya untuk menjadi kebal. Tidak hanya itu, saya juga tak terkalahkan. Si tampan kecil menjentikan cakar tajamnya yang setipis sayap jangkrik. Tidak pernah ada apapun yang tidak bisa dia potong dengan cakarnya. Kalau begitu ceritakan tentang kahlian ku dan beri aku referensi. Muyu mengangkat bahu dan berkata. Si tampan kecil menghitung dengan jarinya dengan serius dan berkata, Biarkan aku berpikir. Kamu suka menggoda dan sering menggunakan momo kecil untuk mengancamku. Terkadang, kamu bahkan membatasi makananku dan membuatku lapar. Anda suka membuat masalah dan sering membuat kekacauan besar. Meski ini cukup menyenangkan. Kamu tidak setampan aku, kulitmu tidak setebal kulitku, dan kamu tidak suka makan seperti aku. Apa arti hidupmu? Muyu memukul kepala si tampan. Jadi, inilah arti hidupmu. Apalagi, apakah ada yang lebih penting daripada makan? Si tampan kecil berkata dengan tidak senang. Kalau begitu, aku tidak punya poin bagus. Poin bagus. Si tampan kecil berpikir lama dan berkata, Kamu tidak mendengkur saat tidur di malam hari. Apalagi, rambutmu sangat tebal. Apalagi, cetakan telapak tangan di tangan kananmu sangat indah. Orang tua palsu itu mengatakan bahwa cetakan telapak tanganmu berarti kekayaan yang besar dan cetakan telapak tanganku berarti kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Kedua pedang kita selaras. Si tampan kecil menunjukkan tangan kecilnya pada Muyu. Tangan kecilnya juga memiliki bekas telapak tangan manusia. Apakah ini juga merupakan poin yang bagus? Ya, dan dahimu penuh dan dahimu damai. Tapi alismu tampan. Tampan, terlalu tebal. Orang tua palsu itu mengatakan bahwa kamu adalah naga di antara manusia, tetapi hidupmu penuh dengan pasang surut. Apa si alis yang terlalu tebal? Bagaimana alis saya tebal? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa alis saya tampan, tetapi hanya melengkung? Ya, ya, ya. Itulah yang dikatakan si tua palsu itu. Bagaimana kamu tahu? Karena kakek kepala desa sudah lama memberitahuku bahwa dia mengajariku membaca wajah ketika aku masih muda. Aku tidak pernah mempercayainya. Muyu dengan kasar mengusap kepala si tampan kecil. Dia benar-benar dikalahkan oleh Little Handsome. Mustahil untuk mengandalkan si tampan kecil, tapi dia sendiri tidak bisa mengatakan kelebihan apa yang dia punya. Oh ya, kamu punya banyak ide. Itu disebut pemikiran tangkas. Mungkin satu-satunya kelebihan Muyu adalah otaknya lebih fleksibel daripada yang lain. Dia selalu selangkah lebih cepat dalam menganalisis sesuatu dibandingkan yang lain. Misalnya, dalam memahami pengoperasian tangga surga di aula formasi, sejauh ini dia adalah orang yang melakukan yang terbaik. Dia juga bisa mengandalkan kemampuan deduksinya yang kuat untuk menangani apapun, termasuk menangani kemampuan domain tahap grid ascension. Mata Muyu berbinar. Kemampuannya yang luar biasa ada pada pemikirannya. Bukankah ini kelebihannya? Poin terkuat Muyu adalah kemampuan deduksinya. Saat dia mempelajari teknik formasi, banyak formasi kompleks yang dapat dengan mudah dipecahkan di hadapannya. Ketika dia berada di Pulau Iblis, dia menerobos Menara Iblis Penekan Master Dawis Suan Jizi dengan mengandalkan kemampuan deduksinya yang kuat untuk menghadapi orang-orang di gerbang neraka. Lalu, bisakah kemampuan cracking yang kuat ini juga menjadi domainnya? Ada berbagai macam aturan di dunia ini, tapi betapapun kuatnya aturan itu, selalu ada cara yang lebih kuat untuk melanggarnya. Seorang kultifator tahap grid ascension dapat memahami aturan suatu domain, tetapi aturan domain ini juga dapat dipecahkan. Sama seperti di kota perjudian, Muyu mengandalkan kemampuan deduksinya yang kuat untuk secara paksa memecahkan domain utusan Ola. Muyu merenung. Semuanya memiliki aturannya sendiri. Dengan menguasai salah satu aturan, seseorang dapat menyempurnakannya menjadi domainnya sendiri. Kemudian, menguasai metode cracking untuk memecahkan domain lain juga merupakan semacam aturan. Jika dia bisa memahami domain semacam ini, maka dia akan memiliki keuntungan absolut ketika menghadapi kultifator tahap grid ascension. Muyu berpikir keras lagi. Ketika dia mencapai lapisan surgawi ke-9, dia sudah bisa memahami aturan Dao Surgawi. Di hadapan Dao Surgawi, segala sesuatu tampak begitu kecil. Dia ingin menyentuhnya, tapi dia tidak bisa meraihnya. Dao Surgawi jelas dekat dengannya, tetapi jauh. Dia harus menemukan cara untuk menembus lapisan rintangan itu. Surgawi menguap dan berjalan keluar dari Chautik Yin dan Yang. Ruang yang diciptakan oleh Chautik Yin dan Yang tidak menghalanginya sama sekali. Bagaimana menurutnya? Kayu mati bertanya. Surgawi menggelengkan kepalanya. Dia bilang dia pintar dan ingin menyimpulkan semua aturan untuk membuat domainnya sendiri. Dia ingin menyimpulkan semua aturannya. Detut memandang Muyu dari luar kuali pembuka reruntuhan. Dia tahu bahwa Muyu memiliki bakat yang sangat kuat. Biasanya, dia tidak mengalami hambatan apapun selama berkultifasi. Namun, semakin tinggi tingkat kultifasinya, yang lebih penting bukan hanya bakat, tetapi juga temperamen dan pemahaman. Muyu juga luar biasa dalam dua aspek ini. Namun, metode penghancuran seperti itu sangatlah sulit. Orang biasa tidak dapat memahaminya sama sekali karena memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aturan Dao Surgawi. Namun, ada ribuan aturan di Dao Surgawi. Sangat jarang bagi seorang kultifator tahap grid ascension biasa untuk mengenalnya. Hampir mustahil untuk memahami semuanya. Kayu mati mengerutkan kening. Tidak realistis untuk memahami domain semacam itu. Aku tidak tahu. Lagi pula, dia pikir dia bisa mencobanya. Xiao Suai berkata dengan acuh tak acuh. Itu tidak mungkin. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Deadwood berjalan menuju Cao Tiqin dan Yang. Dia harus mencegah Muyu dan memberitahu Muyu betapa kuatnya apa yang disebut Dao Surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disimpulkan seiring berjalannya waktu. Namun, di tengah jalan, Cao Tiqin dan Yang tiba-tiba mengeluarkan gelombang aneh. Wajahnya tenggelam, dan dia tidak maju. Hitam besar dan putih besar mengatakan bahwa Muyu telah memasuki kondisi yang sangat serius. Jika kamu menyelah dia, kamu akan menyakiti Muyu, Xiao Suai menjelaskan. Aku tahu apa maksudnya hitam besar dan putih besar. Deadwood adalah masternya Big Black dan Big White. Deadwood memilih untuk diam-diam menyetujui keputusan Xiao Suai yang menamai Cao Tiqin dan yang miliknya sebagai hitam besar dan putih besar. Dia tidak mengatakan apapun. 1092 Jika di lain waktu, Kumu mungkin akan membiarkan Muyu mengalami kegagalan dan belajar dari kesalahannya. Namun, situasi saat ini jelas bukan saatnya dia belajar dari kesalahannya. Karena Dao Surgawi sangat kompleks, diperlukan waktu yang sangat lama untuk memahami satu hukum. Jika Muyu ingin menyimpulkan semua hukum, pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu. Apakah kamu tidak memberitahunya tentang konsekuensinya? Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kumu menggelengkan kepalanya, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk memahami suatu domain. Aku tidak menyangka dia akan mencobanya pada awalnya. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Muyu mengambil jalan yang salah. Ketika dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Pertempuran dewasuan di Monumen Abadi yang ekstrim akan dimulai dalam beberapa hari. Muyu tidak akan bisa mendapatkan keuntungan di depan Sol Rache yang kuat. Lalu apa rencanamu? Apakah Anda ingin saya masuk dan mencarinya? Xiao Suai bertanya. Kumu merenung dalam waktu lama. Lalu, dia melambaikan tangannya. Kemampuan domainnya, No Life in Despair, diluncurkan dan digabungkan dengan Yin dan Yang yang kacau. Kabut hijau beracun bercampur dan dengan cepat menyebar, menyelimuti Muyu. Ah, kamu ingin meracuni Muyu sampai mati. Bahkan harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya. Seru Xiao Suai. Kumu mendengus dengan jijik, jika aku bisa meracuninya sampai mati, dia tidak akan ada hubungannya dengan itu. Kumu menggunakan domainnya sendiri untuk mendukung Muyu dan membiarkan Muyu menggunakan domainnya sebagai model untuk menyimpulkan. Dengan cara ini, dia akan memahami betapa sulitnya memahami suatu kemampuan domain, apalagi menyimpulkan aturan lainnya. Tanda pisah. Di Pill Hall, Daois Yun Dan dan Helian Kong sedang mendiskusikan masalah Sekte Danding. Sekarang dunia kultivasi berada dalam kekacauan, semua orang menjadi cemas. Meskipun Sekte Danding telah menutup pintunya, mereka tetap perlu mengetahui pergerakan dunia kultivasi setiap saat. Leluhur, ada berita dari Sekte Arai. Zuge Xiao Sheng mengatakan bahwa dia perlu mengumpulkan Pill Level 6 dan Level 7 dan mengirimkannya ke sana, kata Daois Yun Dan. Helian Kong menganggup, meninggalkan Sekte Danding sekarang bukanlah pilihan yang bijak. Kita mungkin akan disergap oleh istana tiga kali lipat. Kita harus berhati-hati. Helian Kong terus bertanya, benar, dua hari yang lalu, kuali reruntuhan pembuka muncul secara misterius. Sudahkah Anda menyelidikinya? Daois Yun Dan juga agak bingung. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah menyelidiki masalah ini. Kuali reruntuhan pembuka baik-baik saja, tapi ku dengar ada keributan besar di Sekte Suan Ling. Tampaknya wilayah Sekte Suan Ling telah menderita kerugian besar. Aku, aku tidak yakin apa yang terjadi. Daois Yun Dan, Helian Kong, dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa pohon layu telah tiba di kuali pembuka. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Muyu telah tiba di Sekte Kuali Elixir. Siapa tahu ada pergerakan dari istana tiga kali lipat. Kita harus bersiap, kata Helian Kong. Ya, Patriark, Daois Yun Dan mengangguk. Saat dia hendak menginstruksikan seseorang untuk menyelidiki masalah ini, aura kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh Pil Hall. Tidak perlu pergi. Suara kumu bergema di Pil Palace. Siapa ini? Ekspresi Helian Kong langsung berubah karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura ini berasal dari panggung kendaraan besar. Daois Yun Dan juga sedikit terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia mengenali suara ini. Tubuh ilusi kumu telah muncul di Pil Palace. Kumu, Daois Yun Dan sangat terkejut. Kamu dan kami. Kamu itu kumu cangking. Tidak, kumu cangking sudah mati. Siapa kamu? Tanya Helian Kong dengan suara yang dalam. Ini aku. Kumu mengangkat tangannya. Segel formasi elixir cauldron di tubuh Daois Yun Dan sudah ada di tangannya. Pemilik segel formasi elixir cauldron adalah kumu. Ini adalah bukti paling kuat. Daois Yun Dan menatap kumu dengan bingung. Dia tidak pernah menyangka kumu hidup kembali. Segel formasi kuali elixir, kamu benar-benar, Helian Kong menilai kumu dengan kaget. Kamu sudah pulih ke tahap kendaraan hebat. Dengan kuali pembuka, aku bisa mengeluarkan kekuatan yang kumiliki saat aku masih hidup. Kumu mengangguk. Saat itulah Daois Yun Dan bereaksi. Dia berkata dengan ekspresi yang rumit, saudara muda kumu, aku. Kakak senior, kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun dalam masalah ini. Kumu memahami perasaan Daois Yun Dan. Selama bertahun-tahun, Daois Yun Dan selalu merasa bersalah terhadapnya. Namun, kumu meninggalkan sekte elixir cauldron secara sukarela. Pilihannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Daois Yun Dan. Namun, Helian Kong sangat gembira. Dia berkata, kamu adalah kumu Chang King yang berbakat itu. Tuan Muyu. Saya. Helian Kong langsung berseri-seri kegirangan. Dia tertawa keras dan berkata, bagus. Bagus. Sekte elixir cauldron kami dianggap telah menghasilkan dua talenta luar biasa. Ini lebih seperti itu. Setelah sekte elixir cauldron menderita kerugian besar, sekte itu belum pulih sepenuhnya. Kematian dua tetua transendensi kesengsaraan, Hong Yuan dan Hong Yi, menyebabkan sekte kuali elixir tidak dapat pulih. Untungnya, Muyu mengendalikan kuali pembuka tepat waktu dan membalikkan keadaan. Menurut pendapat Helian Kong, Muyu juga merupakan anggota dari sekte elixir cauldron. Terlepas dari apakah Muyu mengakuinya atau tidak, Helian Kong tentu saja berpikir demikian. Kumu, apa yang sebenarnya terjadi? Daois Yun Dan buru-buru bertanya. Kumu ragu-ragu sejenak dan berkata, ini sangat rumit. Saya di sini hanya untuk mengingatkan Anda bahwa tidak perlu pergi ke sekte Suan Ling untuk menyelidiki apapun. Masalahnya sudah berlalu. Lalu tubuhmu, Daois Yun Dan mengukur tubuh jiwa ilusi kumu dan agak bingung. Aku sekarang adalah jiwa. Kumu tidak menyembunyikan apapun. Kalau begitu, haruskah aku pergi dan memberitahu Muyu? Helian Kong berpikir dia harus memberitahu Muyu tentang masalah ini. Dia sudah mengetahuinya. Ada hal lain yang perlu kamu lakukan untukku, kata Kumu. Apa itu? Katakan saja, kata Helian Kong. Kumu sekarang adalah satu-satunya orang di sekte Elixir Cauldron yang berada di Great Vehicle Stage. Bahkan jika dia hanya dalam kondisi jiwa, dia sudah cukup untuk melindungi sekte Kuali Elixir dan menjadi pilar dukungan mereka. Helian Kong sangat senang. Apa yang paling dia harapkan untuk dilihat tidak lebih dari sekte Elixir Cauldron untuk dapat menyatukan diri? Kirim seseorang ke sekte Arai dan berikan batu giyok hijau ini kepada Suge Xiaosheng. Minta dia untuk secara pribadi melakukan perjalanan keras iblis. Sebuah batu giyok hijau dengan pola susunan muncul di tangan kumu. Pergi ke perlombaan iblis. Helian Kong dan Daoisyun dan agak bingung. Mengapa kumu ingin Suge Xiaosheng pergi ke perlombaan iblis saat ini? Suge Xiaosheng akan mengerti. Kumu tidak menjelaskan apapun. Oke, Daoisyun dan juga tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, apakah adik junior tahu bahwa kamu telah hidup kembali? Kumu terdiam beberapa saat. Aku akan pergi mencarinya dan memperjelas semuanya. Helian Kong buru-buru berkata, ada juga orang bernama Yuande. Dia belum pulih dari istana tiga lapis. Lagi pula, dia berada di tahap kesengsaraan. Kudengar keterampilan medismu hebat. Apakah kamu punya cara untuk melakukannya? Tolong dia. Meskipun aku tahu sesuatu terjadi padamu karena dia pergi di tengah jalan saat itu, bagaimanapun juga, masalah ini. Penganut tahu Yuande kehilangan ingatannya karena dia melepaskan arai jiwa ilahi dan menjadi mengikau. Sekarang karena sekte Pilkauldron kekurangan ahli, tentu akan lebih baik jika mereka dapat membantu Daois Yuande pulih. Namun, Helian Kong khawatir Kumu akan menyalahkan Daois Yuande. Apa yang terjadi padaku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku akan pergi menemuinya. Kumu berbalik dan menghilang. Tanda pisah. Seluruh tubuh Muyu diselimuti oleh kabut hijau beracun. Dao surgawi adalah ilusi. Ketika budidayanya mencapai tingkat tertentu, dia sudah bisa merasakan beberapa aturan Dao surgawi yang beredar di sekitarnya. Misalnya, kapan bunga teratai mekar? Kapan matahari menembus awan? Mengapa daun-daun berguguran di musim gugur? Mengapa dunia dipenuhi dengan kekuatan spiritual? Mengapa sebutir telur pecah jika dibenturkan pada batu? Ini semua adalah aturan yang ditetapkan oleh Dao surgawi. Semuanya mengikuti aturan Dao surgawi dan berjalan dengan tertib. Ada banyak sekali aturan di dunia. Muyu merasa seolah-olah berada di lautan luas. Dia adalah perahu kecil di lautan tak berbatas. Semua aturan surgawi Dao adalah gelombang. Dia tampak begitu kecil saat dia mengembara di lautan Dao surgawi. Terkadang, gelombang besar bisa menghancurkannya. Namun, Muyu tidak khawatir sama sekali saat menghadapi gelombang yang berjatuhan ini. Dia mengosongkan pikiran dan tubuhnya dan mengikuti arus, mengubah dirinya menjadi ombak di laut. Menurutnya, karena ada berbagai macam aturan di dunia ini, maka keberadaannya juga merupakan semacam aturan. Oleh karena itu, meski menghadapi ombak yang bergejolak, dia menghadapinya dengan tenang. Setelah dia membayangkan dirinya sebagai semacam aturan Dao surgawi, seluruh pribadinya menjadi lebih santai. Ada aturan besar dan kecil. Dia membayangkan dirinya sebagai pribadi, anggota dari semua makhluk hidup. Manusia harus dilahirkan, menjadi tua, sakit, dan mati. Dia secara tidak sengaja melepaskan diri dari aturan ini, jadi dia lebih istimewa dari orang biasa. Jika dia tidak menggunakan kekuatan spiritual, kekuatan bumi akan mencegahnya terbang. Dia hanya bisa berjalan di tanah. Ini juga merupakan aturan Dao surgawi. Namun, jika dia menggunakan kekuatan spiritual, dia bisa melepaskan diri dari kekuatan bumi. Namun, dia masih bisa terbang. Tidak peduli seberapa cepat dia, masih ada batasnya. Mustahil mencapai titik di mana dia bisa melintasi 108.000 mil dengan sebuah pikiran. Ini juga merupakan aturan Dao surgawi. Setiap aturan berlapis-lapis, tetapi jika seseorang berpikir bahwa dia telah melepaskan diri dari belenggu sekuler, dia akan menemukan bahwa ada aturan yang lebih kuat untuk mengikatnya. Dao surgawi memastikan bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan dibatasi oleh berbagai aturan. Satu-satunya hal yang kuat tentang tahap daceng adalah mereka dapat menggunakan aturan tertentu secara wajar dan menyempurnakannya menjadi kemampuan domain mereka sendiri. Mereka dapat mengontrol suatu aturan, dan dalam kemampuan domain mereka sendiri, setiap orang harus mengikuti aturan yang telah mereka kuasai. Kecuali lawannya cukup kuat untuk melanggar aturan ini, mereka akan terkena dampak serius. Muyu berkeliaran di, Keputusasaan, Deadwood. Dalam Keputusasaan, semuanya akan terinfeksi oleh kabut beracun. Bahkan kekuatan spiritual pun tidak luput. Ini adalah aturan yang dikuasai Deadwood. Muyu sendiri adalah eksistensi khusus di domain Keputusasaan. Dia menggunakan aturan yang dikuasai Deadwood untuk menyimpulkan aturan lainnya. Ketika dia menemukan bahwa beberapa aturan tidak dapat dipahami, dia akan membayangkan dirinya sebagai bagian dari aturan tersebut dan memahaminya. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyadari bahwa jika dia ingin menyimpulkan domain Ayah Deadwood, dia harus menghabiskan banyak waktu, apalagi menyimpulkan semua aturan Jalan Surgawi. Sepertinya saya menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Dengan begitu banyak aturan Dao Surgawi, mustahil bagi saya untuk menyimpulkan semuanya dalam puluhan ribu tahun. Muyu sudah mengerti mengapa Ayah Deadwood menggunakan Keputusasaan padanya. Itu untuk mengingatkannya akan kebenaran ini. Jika jalan ini tidak berhasil, aturan apa yang bisa saya pahami? 1093 Aturan apapun tidak dapat dipahami dengan mudah, apalagi disempurnakan dengan mudah. Ini juga merupakan alasan mengapa hanya ada sedikit orang di panggung daceng. Ketika banyak orang mencapai lapisan Surgawi ke-9 dari tahap kesengsaraan melintasi, mereka merasa bingung ketika menghadapi aturan surga. Mereka tidak mengerti aturan mana yang harus mereka kuasai. Jadi, semua orang ingin menguasai aturan yang kuat. Tidak ada seorang pun yang ingin menguasai aturan sederhana. Coba pikirkan, hukum Dao Surgawi yang dipahami orang lain semuanya bersifat merusak. Misalnya, seseorang tidak akan bisa bergerak atau terbang dalam suatu domain. Namun jika dia memahami hukum sederhana seperti, bunga mekar dan bunga layu, maka saat dia bertarung dengan orang lain, semua tanaman dan bunga di dalam domainnya akan berada di bawah kendalinya. Selain menyenangkan, tidak ada kekuatan ofensif sama sekali. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Semua kultifator di surga kesembilan dari tahap bencana penyeberangan tahu bahwa energi manusia terbatas. Oleh karena itu, ketika memilih aturan, mereka akan menggabungkan kemampuan terbaiknya untuk menemukan aturan jalan surga yang sesuai dengan kemampuannya. Hanya aturan jalan surga yang ditakdirkan untuk bersama mereka yang dapat disempurnakan menjadi bidang kekuasaan mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang dengan santai memilih aturan sederhana, bunga mekar dan layu, atau telur akan pecah jika terkena batu, sebagai kemampuan lapangannya. Peluang, persepsi, pilihan, ketiganya cukup penting. Tak satu pun dari mereka mungkin hilang. Setelah menguasai satu aturan, pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami aturan kedua. Ini juga merupakan aturan bahwa surga membatasi tahap daceng. Pantas saja setiap orang hanya memiliki satu kemampuan bidang. Para master panggung daceng yang dilihat muyu hanya memiliki satu kemampuan. Pada awalnya, dia bertanya-tanya mengapa orang-orang abadi seperti Raja Iblis Keraputi tidak memanfaatkan umur panjang mereka untuk menguasai beberapa aturan tambahan. Tetapi setelah dia secara bertahap bersentuhan dengan aturan dao surgawi, dia memahami bahwa para kultifator tahap daceng juga dibatasi oleh aturan yang lebih kuat, sehingga mereka tidak memiliki banyak domain. Jadi aku pengecualian, kan? Pikir muyu, hidup penuh kejutan di mana-mana. Keberadaannya seolah melanggar aturan bahwa panggung daceng hanya boleh memiliki satu kemampuan bidang karena ia sudah bisa menggunakan hidup dan mati dalam kedipan mata, namun ia juga bisa memahami aturan lain, yang sama sekali berbeda dari yang lain. Namun, muyu tidak berpuas diri karena dia sedang merenung. Keberadaannya juga berada di bawah aturan dao surgawi, jadi apakah dao surgawi akan menggunakan aturan lain untuk membatasinya? Jika saya ingin memahami semua aturan, saya harus menjadi dao surgawi. Namun, sepertinya itu tidak mungkin. Saya bahkan tidak dapat memahami aturan kecil dari dao surgawi, jadi bagaimana saya bisa berpikir tentang itu? Muyu hanya berbaring dan berjalan tanpa tujuan dalam aturan yang ditetapkan oleh dao surgawi, mengalaminya satu per satu. Dia melihat banyak aturan aksioma surgawi yang familiar, seperti, angin dapat meniup dedaunan ke langit, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, manusia harus makan untuk bertahan hidup, dan teriakan di aliran gunung akan berdampak gemah ajaib. Tak satu pun dari para penggarap diri tahap kesengsaraan surgawi ke-9 akan menguasai aturan-aturan umum dan akrab ini, karena aturan-aturan ini tidak ada nilainya bagi mereka dan tidak ada artinya sama sekali. Penggarap diri tahap kesengsaraan surgawi ke-9 akan memikirkan cara untuk menguasai aturan dengan sifat mematikan yang kuat, seperti menjadi yang terkuat di wilayah mereka sendiri, atau menjadi yang tercepat, atau menjadi satu-satunya yang dapat mengendalikan kekuatan spiritual, dan yang lain bisa tidak menggunakannya. Atau seperti hidup dan mati gaumang dalam sekejap mata, tersapu cahaya hitam pasti akan mati, dan tersapu cahaya putih bisa hidup kembali, aturan semacam ini begitu kuat hingga agak tidak normal. Namun, semakin kuat kemampuan domainnya, semakin banyak batasan yang dimilikinya karena kemampuan domain tersebut juga terikat oleh aturan yang lebih kuat. Misalnya, meskipun hidup dan mati dalam sekejap mata sangat kuat, kecepatan serangannya sangat lambat. Di ranah yang sama, tidak mudah untuk memukul lawan. Semua orang di panggung Mahayana pada dasarnya bisa menghindari kecepatan serangan cahaya putih dan cahaya hitam. Kuat tapi tidak mudah untuk mengenai lawan, ini adalah aturan lain yang membatasi hidup dan mati dalam sekejap mata. Contoh lainnya adalah, No Life in the Impasse, karya Deadwood Daddy. Apapun bisa terkikis oleh kabut beracun, tapi itu tidak berpengaruh pada seseorang dengan konstitusi seperti Muyu. Tidak hanya tidak efektif pada Muyu, itu mungkin juga tidak efektif pada semua Muyu Meng. Ini juga merupakan aturan yang membatasi, tidak ada kehidupan di kebuntuan. Contoh lainnya adalah, Tuanku bangkit dan jatuh, dari Raja Iblis Laut. Itu sangat kuat sehingga orang tidak bisa bergerak bebas di dalamnya, tetapi, semua hukum kembali ke asal, dari Master Dawis Swan Jizi dapat membuat, Tuanku bangkit dan jatuh, dari Raja Iblis Laut menjadi tidak efektif. Ini adalah aturan yang membatasi, Tuanku bangkit dan jatuh. Muyu membayangkan bahwa kemampuan domain kultifator tahap Mahayana manapun akan dibatasi oleh aturan lain, dan aturan yang membatasi kemampuan domain tertentu adalah kelemahan dari kemampuan domain tersebut. Terakhir kali, aku mengandalkan kemampuan deduksiku untuk menemukan kelemahan kemampuan domain utusan istana, tujuh seni dunia bawah liar. Ini berarti aku juga secara tidak sengaja menggunakan beberapa aturan untuk menahan tujuh seni dunia bawah liar. Ini adalah benar-benar proses yang ajaib. Muyu merenung. Karena dia memiliki kemampuan deduksi yang kuat, dan otaknya sedikit lebih pintar dari yang lain, apakah itu berarti kemampuan deduksinya juga bisa menjadi semacam aturan? Jika kemampuan deduksi adalah sejenis aturan, lalu bagaimana tepatnya hal itu diwujudkan? Jika saya menyimpulkan aturan sederhana, apakah itu akan sia-sia? Muyu menyimpulkan beberapa aturan sederhana dalam pikirannya, seperti, meniup debu dengan satu tarikan nafas. Semakin sederhana aturannya, semakin mudah untuk dipahami, tetapi sejak zaman kuno, tidak ada yang akan menyempurnakan aturan seperti itu untuk digunakan sendiri, karena aturan meniup debu tidak perlu menunggu sampai transendensi kesengsaraan surga ke-9 untuk memahaminya. Itu sudah bisa dipahami ketika seseorang masih kecil. Namun bagaimana jika aturan ini diperluas, misalnya, menjadi, menghancurkan apapun dengan satu tarikan nafas, termasuk mantra apapun yang datang kepada Anda. Maka ini bukan termasuk dalam kategori sederhana, melainkan aturan yang cukup sulit untuk dipahami. Matamu yu tiba-tiba berbinar karena dia memahami suatu hukum. Tidak ada hukum yang berdiri sendiri. Pasti dimulai dari yang dangkal sampai yang dalam, dari yang sederhana sampai yang rumit. Dengan kata lain, hukum yang paling sederhana pun dapat dikembangkan ke tingkat yang sangat mendalam, dan hukum yang paling rumit pun dapat diubah dari yang sederhana. Jika kita mengambil domen, tidak ada kehidupan karena keputus asaan. Sebagai contoh, kabut beracun hanya dapat mengikis energi spiritual dari para penggarap diri tahap pemurnian kepada awalnya, kemudian dapat mengikis energi spiritual dari diri tahap pendirian yayasan, pembudidaya, dan kemudian selama periode jindan. Ini semakin dalam satu demi satu, dan sekarang dapat mengikis energi spiritual dari para penggarap diri tahap mahayana. Ini berarti bahwa ketika ayah pertama kali memahami domen ini, dia tidak melakukannya dalam semalam, tetapi berubah dari yang sederhana menjadi yang mendalam. Inilah cara untuk menguasai aturan Dao Surgawi. Mu Yu tersenyum. Dia akhirnya menemukan cara untuk menyempurnakan aturan Dao Surgawi, yang berarti jika dia ingin menguasai aturan domen yang mendalam, dia harus memulai dari yang sederhana. Dan aturan sederhana, mekar dan layu sesuka hati, seperti, mekar dan layu kapan saja, mungkin akan diubah menjadi, hidup dan mati dalam sekejap mata, ketika mencapai tingkat yang mendalam. Jadi tidak realistis untuk menggigit lebih dari yang bisa dikunyah seseorang. Semuanya harus dilakukan dari yang sederhana. Ini adalah kebenaran yang lugas dan mendalam. Saya pikir setelah memahami kebenaran ini, setiap orang harus tahu bagaimana menguasai aturan Dao Surgawi yang kuat, bukan? Mu Yu berpikir ini seharusnya masuk akal. Namun nyatanya, dia salah. Ini tidak masuk akal. Menyempurnakan aturan Dao Surgawi dari yang sederhana hingga yang mendalam tidak dilihat oleh semua orang dengan cara ini. Pemahaman setiap orang tentang aturan Dao Surgawi berbeda-beda, dan sangat sedikit orang yang memilih untuk menyempurnakan aturan Dao Surgawi dari yang sederhana hingga yang mendalam. Setelah kultivasi siapapun mencapai tahap kesengsaraan surga ke-9, mereka pasti akan memilih untuk menguasai aturan Dao Surgawi yang kuat. Mereka tidak akan fokus pada aturan sederhana, bunga mekar dan layu, yang begitu sederhana sehingga membuat orang merasa tidak ada gunanya. Aturan Surgawi Dao yang kuat itu harus dikuasai sesuai dengan situasi dan peluang tertentu. Itu sangat sulit, tetapi semua orang tidak akan ragu menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya. Banyak penggarap tahap kesengsaraan surga ke-9 mungkin menghabiskan 1 tahun, 10 tahun, atau bahkan 50 tahun untuk menguasai suatu aturan. Bahkan ada beberapa orang yang terjebak di dunia ini seumur hidupnya, tidak mampu menerobos. Bahkan pohon mati tidak memulai dari yang sederhana, tetapi langsung memilih untuk menyempurnakan aturan Surgawi Dao yang rumit. Namun, pohon mati memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Dao racun, dan bakatnya luar biasa, sehingga domen yang dia pahami sangat kuat, dan hanya membutuhkan waktu 1 tahun. Namun, Muyu percaya bahwa banyak hal yang bisa dikuasai sejak usia muda. Aturan apapun melekat satu sama lain, jadi tidak ada salahnya mengenal aturan, bunga mekar dan layu. Satu-satunya yang memiliki ide yang sama dengan Muyu adalah Jian Ying dan Chen Feng. Guru pernah berkata bahwa hidup adalah tentang berkultivasi. Menanam sayuran dan memasak nasi, melakukan semuanya secara pribadi, dan masalah kecil apapun patut diperhatikan. Perlahan-lahan ia menyimpulkan aturan yang begitu sederhana hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Dia merenungkan aturan, besi tumpul yang biasa untuk memotong kayu bakar, dan kemudian dia menyimpulkan aturan, air memadamkan api. Ia bahkan menyimpulkan aturan, sebuah batu yang jatuh ke danau yang tenang menyebabkan riak berbentuk lingkaran. Dia tampaknya tidak menyempurnakan aturan Dao Surgawi, tetapi lebih seperti dia mengalami kehidupan dan mengamati dunia. Dunia terdiri dari aturan yang tak terhitung jumlahnya, dan mematuhi aturan ini membuatnya merasa sangat bahagia. Semakin sederhana aturannya, semakin sulit untuk menyimpulkannya. Oleh karena itu, dia sangat senang menyimpulkannya. Ada banyak aturan sederhana yang umum di dunia, dan Muyu berkeliaran di antara aturan-aturan itu. Dia hanya menyimpulkan prinsip satu aturan, tapi tidak menyempurnakannya. Sebaliknya, dia terus menyimpulkan aturan lain. Segera, pemahamannya tentang peraturan menjadi semakin dalam. Dia bahkan tahu bahwa ketika suatu aturan diubah sedikit, itu akan menjadi aturan lain. Lambat laun, hatinya menjadi lebih jernih. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti apa aturan Dao Surgawi yang ditakdirkan untuknya. Dia perlahan mencari perasaan itu, untuk menyentuh Dao Surgawi yang tidak dapat dijangkau itu. Dia tampaknya telah menemukan beberapa panduan dalam rangkaian aturan Dao Surgawi yang mempesona. 1094 Hanya ada satu hari tersisa sebelum pertempuran dewasuan. Di dalam kaisu cauldron, Kumu agak gelisah. Ruang yang diciptakan oleh Primal Yin dan yang telah disegel. Pada saat ini, bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Mu Yu di dalam. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dia telah bekerja keras selama kamu pergi. Kata Leng Bingsui. Pandangannya terhadap Kumu dipenuhi dengan kelembutan. Pria yang diimpikannya akhirnya terbangun. Meskipun dia hanya jiwa, dia tetap puas. Saat dia melihat Kumu hari itu, dia merasa seolah seumur hidup telah berlalu. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Kumu. Meskipun Kumu hanyalah jiwa dan dingin sampai ke tulang, dia tetap merasa hangat. Ekspresi Kumu sedikit meredah. Maaf, aku masih belum bisa mengembalikan ingatannya. Tatapannya beralih ke arah Daois Yuande yang ketakutan di sudut kaisu cauldron dan menghela nafas. Daois Yuande terkena susunan jiwa dari Istana Tiga dan secara paksa dibatalkan oleh Mu Yu. Hal ini menyebabkan ingatannya kacau dan dia masih linglung. Kumu telah mencoba banyak metode tetapi otak Daois Yuande terluka parah. Dia tidak berdaya. Saat ini, Daois Yuande seperti anak bodoh yang telah melupakan identitasnya dan fakta bahwa ia adalah seorang kultifator. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia pernah menjadi ahli tahap melewati kesengsaraan, dia juga tidak tahu bagaimana menggunakan energi spiritualnya. Leng Bingsuai berjalan mendekat dan memegang tangan Daois Yuande. Biarkan dia melupakan masa lalu. Dia baik-baik saja seperti ini. Daois Yuande hanya bisa mengandalkan putrinya sekarang. Hantu, hantu, jangan datang. Daois Yuande memandang Kumu yang ilusi dengan ngeri dan terus menyusut kembali. Kumu memasang ekspresi rumit. Dia telah membawa Daois Yuande ke dalam kaisu kaldron dan ingin menggunakan energi roh khusus dari kaisu kaldron untuk menyembuhkannya. Namun, dia masih belum berhasil. Dulu, keduanya tidak sependapat dan sering bertengkar satu sama lain. Namun, itu hanyalah kata-kata kemarahan. Sekarang setelah Daois Yuande menjadi seperti ini, Kumu menghela nafas dalam hatinya. Setelah hening beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan rune arah hijau meluncur, membentuk arah ilusi dan membawa Daois Yuande ke dalam arah ilusi. Ketika Daois Yuande melihat bahwa dia telah kembali ke kediamannya, dia menjadi tenang. Kudengar papan peringkat abadi tertinggi akan dibuka besok. Karena Muyu belum bangun, apakah dia akan pergi? Leng Bingsuai bertanya. Kumu mengangguk, identitas sembilan dewasuan sangat penting. Orang-orang di istana tiga kali lipat juga sangat mementingkan hal ini. Jika Muyu bisa pergi, dia pasti bisa menemukan cara untuk mengganggu rencana istana berunsur tiga. Namun, dia saat ini sedang memahami Dao. Saya tidak bisa mengganggunya. Sekarang setelah Sekte Arai dan Sekte Kualipil menyerukannya, semua orang tahu bahwa besok akan menjadi pertempuran dewasuan. Saat itu, pasti akan banyak orang berbakat yang menuju ke Monumen Abadi Ekstrim. Muyu tentu saja tidak bisa absen. Leng Bingsuai berkata, Muyu masih memiliki tiga saudara bela diri senior yang kuat. Mereka pasti akan ada di sana. Istana tiga kali lipat mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesembilan dewasuan. Kumu menggelengkan kepalanya, tujuan dari istana beruas tiga bukanlah untuk mendapatkan kesembilan dewasuan tetapi untuk mendapatkan setidaknya satu. Begitu kita mendapatkannya, mustahil untuk mengaktifkan formasi pertempuran sembilan surga mistik dan meminjam formasi pertempuran surgawi. Kekuatan abadi untuk melawan Bai Jie. Ke istana tiga kali lipat, mereka hanya membutuhkan satu Monumen Abadi Suan. Jika Muyu ada di sana, dia seharusnya bisa mendapatkan satu Monumen Abadi Suan. Dengan cara ini, harapan istana tiga kali lipat akan berkurang. Tanpa dia, istana tiga kali lipat akan lebih percaya diri. Kumu tahu banyak tentang papan peringkat abadi tertinggi. Dia mengerti mengapa istana tiga kali lipat sangat memedulikan sembilan dewasuan di papan peringkat abadi ekstrim. Itu karena sembilan dewasuan dapat mengendalikan kekuatan abadi surgawi. Kekuatan abadi surgawi adalah kekuatan terkuat di surga berunsur tiga. Bahkan Bai Jie tidak bisa menolaknya. Tapi istana tiga kali lipat hanya membutuhkan satu Monumen Abadi Suan. Jika salah satu dari sembilan dewasuan tidak bekerja sama, kekuatan abadi surgawi tidak akan dapat digunakan dan istana tiga kali lipat akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, istana tiga kali lipat perlu mengendalikan salah satu dari sembilan dewasuan. Bagaimana tepatnya papan peringkat abadi ekstrim memilih sembilan dewasuan? Leng Bingswe mau tidak mau bertanya. Kumu berkata dengan serius, metode pemilihan Monumen Abadi Ekstrim sangat kejam. Di ruang yang diciptakan oleh Monumen Abadi Ekstrim, bahaya ada di mana-mana. Bahkan seorang kultifator tahap kenaikan besar mungkin tidak bisa mendapatkan salah satu dari sembilan dewasuan. Jika peluangnya tepat, Monumen Abadi ke-99 bisa menjadi salah satu dari sembilan dewasuan. Bahkan bukan seorang kultifator tahap kenaikan besar. Leng Bingswe terkejut. Dia tidak menyangka Monumen Abadi Ekstrim menjadi begitu aneh. Penggarap tahap kenaikan besar berdiri di puncak dunia budidaya diri, namun bahkan mereka tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menjadi salah satu dari sembilan dewasuan. Lalu apa aturan dari Monumen Abadi Ekstrim? Kumu tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya melihat ruang yang diciptakan oleh Chaos Yin dan Yang. Rune di segala arah bersinar dengan cahaya dan secara ajaib beresonansi dengan Chaos Yin dan Yang. Tanda pisah, tanda pisah. Monumen Abadi Ekstrim terletak di tengah tiga benua. Ia berdiri di langit di atas lembah yang berkelok-kelok. Dasar lembah itu tak terduga, seperti pintu masuk neraka. Angin kencang bertiup dari waktu ke waktu. Lembah ini disebut, Lembah Celah Abadi Ekstrim. Lembah keretakan itu lebarnya tiga ribu kaki dan panjangnya sembilan ratus mil. Seolah-olah seluruh benua terbelah di tengah, membentuk keretakan. Lembah keretakan yang besar ini awalnya tidak ada, tetapi terbentuk ketika Monumen Abadi Ekstrim lahir. Dikatakan bahwa Monumen Abadi Ekstrim, yang melambangkan kekuatan tertinggi generasi muda di dunia budidaya diri, muncul dari dasar lembah keretakan. Bagian bawah celah itu diselimuti kabut tebal. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah. Beberapa kultifator yang penasaran turun ke bawah, tetapi semakin dalam mereka pergi, semakin kuat angin kencang di lembah keretakan. Mereka cukup kuat untuk menghancurkan seorang kultifator tahap integrasi tubuh menjadi berkeping-keping. Setelah angin kencang membunuh beberapa orang yang membudidayakan diri sendiri yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka, semua orang akhirnya mengerti bahwa lembah keretakan adalah area terlarang mutlak. Mereka tidak bisa turun dan menjelajah. Angin kencang di lembah keretakan tidak selalu ada. Mereka muncul dalam bentuk tornado putih. Mereka terbentuk dari tebing di kedua sisi lembah keretakan. Mereka berkeliaran di sekitar lembah keretakan, membunuh siapapun yang masuk. Mereka yang terkena angin kencang akan tercabik-cabik. Monumen Abadi Ekstrim melayang di tengah lembah keretakan. Lebarnya dua kaki dan tingginya seratus kaki. Nama dan peringkat dari 99 Dewa Ekstrim terukir di atasnya. Itu dikelilingi oleh Rune Misterius dan Rumit. Ini adalah tempat penting dalam dunia pengembangan diri. Tidak ada yang berani menghujat Monumen Ketuhanan ini. Pada hari ketujuh bulan kesepuluh lunar, banyak kultifator mandiri telah tiba di kedua sisi lembah keretakan. Lima kilometer jauhnya dari celah lembah, beberapa pedagang pintar telah membangun beberapa penginapan dan menyewakannya kepada para penggarap dengan harga tinggi. Dengan banyaknya kultifator mandiri yang berkumpul di sini, tempat ini telah menjadi kota pasar yang ramai dan ramai. Meskipun hanya ada 99 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran Abadi Ekstrim, bagaimana mungkin hanya ada dewa ekstrim. Banyak orang telah menempati tempat terbaik di pegunungan atau tebing terdekat, bersiap untuk menyaksikan pertempuran Abadi Ekstrim. Pembukaan Ekstrim Immortal Battle kali ini telah menarik ratusan ribu orang. Hampir semua kultifator mandiri dengan reputasi telah tiba. Mereka sangat mementingkan pertempuran sembilan dewa mistik yang dapat memimpin dunia pengembangan diri. Oleh karena itu, sudah ada lautan manusia di sini. Namun, tidak ada yang berani mendekati lembah keretakan dalam jarak 500 meter. Entah itu aliansi lima pegunungan atau berbagai sekte besar, mereka semua memiliki ahli integrasi tubuh yang kuat. Mereka semua menangani masalah ini dengan serius dan berdiri di garis batas 500 meter dari Monumen Abadi Ekstrim. Mereka secara sadar memberi ruang bagi dewa ekstrim. Kultifator mandiri lainnya dengan tingkat kultifasi lebih rendah tidak berani melewati batas di depan mereka. Hanya 99 dewa ekstrim yang bisa memasuki area ini. Hari ini adalah hari ketujuh dari bulan lunar ke-10. Pada saat ini, lebih dari separuh dewa ekstrim telah tiba. Beberapa dari mereka sudah memasuki area tersebut, sementara yang lain masih menunggu di luar bersama sesepuh sekte mereka sendiri. Banyak dewa ekstrim yang gugup dan bersemangat. Ini karena dewa mistik yang ada dalam daftar semuanya disukai oleh surga. Meskipun mereka tahu bahwa peluang mereka untuk bersaing dalam pertempuran sembilan dewa mistik sangat kecil, mereka tetap ingin berpartisipasi. Ini adalah suatu kehormatan tertinggi yang mereka banggakan. Selain itu, ada berita bahwa siapapun di papan peringkat abadi ekstrim memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu dari sembilan dewa mistik. Selama keberuntungan mereka cukup kuat, bahkan orang terakhir di papan peringkat abadi ekstrim pun bisa menjadi salah satu dari sembilan dewa mistik. Mereka yang lebih muda dan tingkat kultifasi lebih rendah semuanya memiliki sedikit harapan di hati mereka. Mungkin, mereka adalah orang legendaris dengan vitalitas yang besar. Dewa ekstrim di papan peringkat abadi ekstrim mendapat perhatian paling besar. Mereka adalah 50 dewa ekstrim teratas. Dapat dikatakan bahwa 50 teratas adalah titik balik bagi dewa ekstrim. Tingkat budidaya terendah dari 50 dewa ekstrim teratas berada di tahap jiwa terputus. Mereka yang bisa menerobos ke tahap jiwa terpisah sebelum usia 40 tahun akan sangat dihargai oleh sekte manapun. 30 dewa ekstrim teratas bahkan lebih kuat. Ini karena tingkat budidaya 30 dewa ekstrim teratas setidaknya berada pada tahap integrasi tubuh. Mereka disukai oleh surga sehingga sekte manapun akan fokus untuk memeliharanya. Adapun 20 dewa ekstrim teratas, banyak orang sudah tahu betapa menakutkannya mereka. Ini karena mereka adalah elit sejati di dunia budidaya. Tingkat budidaya mereka pada dasarnya berada pada tahap kesengsaraan. Orang tertua di papan peringkat abadi ekstrim baru berusia 39 tahun. Mereka yang bisa menembus tahap kesengsaraan sebelum usia 40 tahun adalah eksistensi langka di antara 8 sekte biasa. Itu adalah niuyu dari sekte surga absolut. Dia berada di peringkat 31 di papan peringkat abadi ekstrim. Dia adalah bintang yang sedang naik daun baru-baru ini. Dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai tahap integrasi tubuh. Kekuatan sejatinya lebih kuat daripada peringkatnya yang sebenarnya. Saya juga telah mendengar tentang dia. Saya mendengar bahwa dia membunuh ahli tahap integrasi tubuh lapisan surgawi kelima terakhir kali. Orang yang menakutkan Seorang pemuda berjubah hitam, memegang tombak panjang, duduk di tepi lembah. Jubahnya berkibar tertiup angin. Ekspresinya tenang saat dia menatap dengan acu-ta'acu pada monumen surgawi tertinggi yang melayang di udara. Orang ini adalah niuyu dari sekte surga absolut. Sekte surga absolut adalah sekte yang tidak diketahui. Hanya karena keberadaan niuyu dunia mengetahuinya. Pada saat ini, seorang wanita muda yang anggun melayang dan mendarat di atas batu yang menonjol di tepi lembah abadi ekstrim. Dia berada cukup jauh dari niuyu. Wanita itu adalah Hu Yunying dari Spirit Wings Mansion. Sebelumnya, dia hanya menduduki peringkat 52 di papan peringkat abadi ekstrim. Kemarin, dia benar-benar mengalahkan Wu Wen, yang menduduki peringkat 28 di papan peringkat abadi ekstrim. Kamu harus tahu bahwa Wu Wen adalah ahli tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ke-6. Hu Yunying ini sangat pandai menyembunyikan kekuatannya. Dia bukan satu-satunya yang pandai menyembunyikan kekuatannya. Apakah Anda melihat orang yang berada di peringkat ke-19 di papan peringkat abadi ekstrim? Yumo 1095 Betapa mengerikannya? Berapa banyak talenta terpendam yang ada di antara 99 dewa ekstrim ini? Orang-orang di sekitar semuanya mendiskusikan para pemuda yang mampu memasuki kedua sisi lembah celah abadi ekstrim. Saat ini, sudah ada 56 dewa ekstrim berkumpul di kedua sisi lembah. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius muda yang terkenal. Sekarang mereka sangat berbakat, selama mereka diberi waktu untuk berkembang, masa depan mereka pasti tidak terbatas. Astaga! Cahaya kemasan melintas di langit seperti meteor. Ia terbang di udara dengan suara siulan yang tajam dan mendarat tidak jauh dari niuyu. Gelombang ki yang kejam muncul dan menarik perhatian semua orang. Ini adalah pria berjubah emas. Dia tampak berusia sekitar 28 atau 29 tahun. Dia memiliki ekspresi arogan, alis seperti pedang, dan tahil alat merah di tengah dahinya. Itu tampak seperti mata ketiga. Kelihatannya sangat aneh. Dingwuming dari sekte bulu emas. Dia berada di peringkat 49 di antara dewa ekstrim. Dia juga seorang jenius yang sangat kuat. Pertunjukan yang besar. Saya tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Beberapa orang telah mengenali pria berjubah emas ini. Dia sampai di tepi ekstrim Immortal Rift Valley dan menyebabkan keributan besar. Seolah-olah dia sengaja menarik perhatian semua orang. Banyak orang yang merasa tidak puas dengan pria berjubah emas ini. Dalam jarak 500 meter dari ekstrim Immortal Rift Valley, semua dewa ekstrim terdiam. Hanya dia yang masuk dan menyebabkan keributan besar. Dingwuming menunjukkan senyuman bangga dan perlahan berjalan menuju niuyu, yang sedang duduk di dinding tebing. Kamu adalah niuyu yang ke-31. Dingwuming menatap niuyu dan berkata. Jadi bagaimana kalau aku, niuyu mengangkat kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Tombak panjang di tangannya mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa. Dingwuming berdiri di depan niuyu dan berkata dengan dingin, kamu membunuh kakak mudaku, Zuomo. Apakah kamu lupa begitu cepat? Niuyu menjawab dengan acuh-ta'acuh, aku tidak pernah ingat nama jiwa yang mati di bawah tombakku. Dingwuming tiba-tiba mencibir, kamu benar. Tidak perlu mengingat nama orang mati. Namamu tidak diperlukan lagi di masa depan. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari tangan dingwuming. Itu indah dan penuh warna. Dalam sekejap mata, ia bergegas menuju niuyu. Mata niuyu langsung menjadi sangat tajam. Tombak panjang di tangannya secepat kilat. Dengan suara angin dan guntur, dia telah bertemu dingwuming. Suara mendesing. Kekuatan tahap sintesis bentuk tersapu seketika seperti lautan yang mengamuk. Pertarungan mereka memicu lapisan gelombang udara yang menyebar ke segala arah. Dingwuming, yang menduduki peringkat ke-49, juga berada di tahap sintesis bentuk. Bang! Asap dan debu memenuhi udara, dan sesosok tubuh terlempar ke belakang. Darah merah memercik ke udara, dan sosok itu jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan suara yang sangat membosankan. Ketika dia melihat lagi, dia tidak bernapas lagi. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran antara dewa ekstrim akan terjadi pada saat kritis ini, dan bahkan ada korban jiwa. Yang mengejutkan, orang yang meninggal adalah niuyu yang berada di peringkat ke-31. Dingwuming benar-benar membunuh niuyu. Banyak orang yang diam-diam terkejut. Siapa yang mengira bahwa Dingwuming yang angkuh dan sombong sebenarnya menyembunyikan kekuatannya dan membunuh niuyu dalam satu serangan. Pada saat ini, simbol keabadian ekstrim telah dipertukarkan, dan peringkat Dingwuming telah meningkat menjadi 31. Tempat ke-49 di papan peringkat abadi ekstrim sekarang kosong. Setelah hening beberapa saat, simbol tempat ke-49 terbang ke kejauhan. Ia menghilang ke dalam kerumunan dan mendarat di atas seorang pria. Saya peringkat ke-49. Nama pria ini adalah Pang Chengtong. Kultifasinya juga berada di tahap jiwa terputus, dan usianya sudah 39 tahun. Bakat dan potensinya tidak dianggap unggul. Tidak semua orang menyukai pembunuhan di papan peringkat abadi ekstrim. Pria ini termasuk dalam kategori orang yang tidak ingin berada di papan peringkat. Dia sengaja kehilangan peringkatnya dan keluar dari papan peringkat abadi ekstrim. Tidak akan pernah ada loongan di papan peringkat abadi ekstrim. Ketika seseorang meninggal, orang lain pasti akan menggantikannya. Ada puluhan juta orang di tiga benua, dan generasi muda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jalur budidayanya sangat sulit. Tidak banyak orang yang bisa menembus tahap jiwa terputus sebelum usia 40 tahun. Mereka yang bisa berada di papan peringkat pada dasarnya adalah generasi muda yang jenius. Lagi pula, di seluruh dunia, hanya ada sedikit orang seperti Muyu. Tablet abadi ekstrim mengenal semua anak muda di dunia kultifasi yang memenuhi persyaratan. Orang-orang yang dipilihnya belum tentu kuat, tapi mereka pasti memiliki potensi yang luar biasa. Papan peringkat abadi ekstrim diperbarui setiap hari. Itu memiliki caranya sendiri untuk menentukan jumlah dewa ekstrim. Ini semua adalah hal yang tidak pasti, dan orang lain tidak perlu mengkhawatirkannya. Muyu pernah menghancurkan beberapa papan peringkat abadi ekstrim. Namun, ketika peringkatnya berfluktuasi, ekstrim imortal tablet akan merasakannya dan menggantikan papan peringkat ekstrim imortal yang rusak. Ding Wuming secara terbuka telah membunuh Ni Yu Yu, yang membuat semua orang khawatir. Mereka yang tidak sekuat Ni Yu Yu tidak berani bersuara, karena Ding Wuming sudah cukup untuk membunuh mereka. Tidak ada yang berani membela Ni Yu Yu. Ding Wuming melihat mayat Ni Yu Yu. Dia berjalan mendekat dan menendang Ni Yu Yu ke lembah celak abadi ekstrim. Tubuh Ni Yu Yu terus terjatuh. Segera, itu hancur berkeping-keping oleh angin kencang. Orang mati tidak perlu dikenang. Ding Wuming mencibir. Kemudian, dia dengan arogan melirik dewa ekstrim lainnya. Sikapnya yang arogan membuat banyak orang merasa jijik. Namun, tidak ada yang berani bersuara karena Ding Wuming berhak bersikap sombong. Ding Wuming melihat bahwa dia telah menarik perhatian semua orang. Ekspresinya sangat arogan. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan menuju sebuah batu dengan bidang pandang yang sangat luas. Ada seorang pria muda anggun yang tampak berusia dua puluhan duduk di atas batu. Dia mengenakan pakaian rami berwarna coklat, sederhana dan kasar. Ini adalah seorang kultifator keliling bernama Keveixin. Dia menduduki peringkat 48 di papan peringkat abadi ekstrim di pergelangan tangannya. Saya menyukai posisi ini, kata Ding Wuming dengan malas. Dia melihat papan peringkat abadi ekstrim di pergelangan tangan Keveixin. Baru saja, dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kekuatannya kepada semua orang. Dia tidak peduli dengan seseorang yang hanya menduduki peringkat 48. Keveixin tersenyum tipis. Aku sampai di sini dulu. Dia tidak minggir. Semua orang berkeringat untuk Keveixin. Kita harus tahu bahwa kekuatan Ding Wuming terlihat jelas bagi semua orang. Jika Keveixin tahu apa yang baik untuknya, dia akan minggir karena ketakutan dan gentar. Jika kamu tidak ingin mati, marahlah. Ding Wuming mencibir. Keveixin mengangguk. Kau benar, itu yang ingin kukatakan padamu. Suara mendesing. Keveixin sudah mengulurkan tangannya. Tangannya meninggalkan bayangan di udara saat awan coklat dan kabut menyelimuti Ding Wuming. Kecepatannya sangat cepat. Sebelum ada yang sempat bereaksi, tangisan mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam awan coklat dan kabut. Meneguk. Meneguk. Kepala Ding Wuming telah keluar dari awan coklat dan kabut. Ia berguling beberapa kali di tanah sebelum jatuh ke lembah celah abadi ekstrim. Kesunyian. Keheningan total. Mata semua orang membelalak. Tidak ada yang mengira segalanya akan menjadi begitu dramatis. Ding Wuming peringkat 49 baru saja membunuh Ni Yu Yu peringkat 31. Papan peringkat abadi ekstrimnya bahkan tidak bertahan selama 15 menit sebelum dia dibunuh oleh Keveixin peringkat 48. Jadi benarkah ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di papan peringkat abadi ekstrim? Semua kultifator yang menyaksikannya terbakar kegirangan. Mereka memandang Keveixin dengan rasa kagum dan hormat di mata mereka. Kematian dua orang secara berturut-turut tidak mengejutkan mereka. Sebaliknya, semuanya dipenuhi dengan antisipasi. Berapa banyak kuda hitam tersembunyi yang ada di papan peringkat abadi ekstrim? Dua perubahan berturut-turut di papan peringkat abadi ekstrim membuat hati para penggarap yang menyaksikannya membara karena kegembiraan. Tingkat kultifasi tertinggi keduanya hanya pada tahap integrasi tubuh. Meskipun pertarungan antara para penggarap tahap integrasi tubuh sangat spektakuler, itu hanyalah hidangan pembuka bagi banyak orang. Kuda hitam yang sebenarnya belum muncul. Semua orang menantikan kedatangan para penggarap tahap kesengsaraan abadi ekstrim. Pertarungan antara dewa yang sangat besar ini pasti akan spektakuler. Setelah membunuh Ding Wuming yang sombong, Keveixin tidak mengatakan apapun. Dia hanya terus duduk di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah jeda kecil ini, tidak ada dewa ekstrim yang menyerang lagi. Selain Ding Wuming yang arogan, banyak dewa ekstrim lebih suka menghabiskan energi mereka pada pertempuran abadi yang mendalam besok. Itu adalah medan perang di mana mereka akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. 10 mil di utara ekstrim Immortal Rift Valley, ada puncak gunung. Puncak gunung ini awalnya merupakan gunung tandus. Namun, beberapa pedagang telah membangun gubuk unik di atasnya dan menjualnya dengan harga tinggi. Gubuk-gubuk ini dipenuhi dengan segala jenis petani. Seluruh puncak gunung itu seperti sebuah sekte. Dari waktu ke waktu, para pembudidaya akan terbang melintasi langit dan mendarat di sudut puncak gunung. Di puncak gunung terdapat halaman yang mewah. Itu adalah tempat berkumpulnya aliansi lima pegunungan. Penghalang mantra jiwa yang kuat dipasang di sini. Tidak ada petani yang berani melintasinya. Halaman itu dipenuhi oleh para pemimpin dari lima sekte. Pemimpin Gerbang Bintang, Tian Yuehen, pemimpin sekte Kaisar Bumi, Siong Feiyang, pemimpin sekte Suanling, Taoisme Qiyuze, pemimpin sekte Giyok, Peri Chuyun, pemimpin kehidupan dan kematian sekte, Chi Luowang, dan pemimpin sekte Gusha, yang Tian Xia. Meskipun Gerbang Bintang dihancurkan, Tian Yuehen masih hidup sebagai pemimpin sekte tersebut. Aliansi lima pegunungan dipimpin oleh enam orang. Selain itu, ada pemimpin lembah pencucian pedang, pedang reinkarnasi, dan banyak tokoh berpengaruh lainnya. Secara total, ada empat puluh kultifator tahap melewati kesengsaraan. Salah satu dari empat puluh penggarap tahap crossing calamity ini adalah sosok yang kuat di dunia budidaya. Sekarang mereka semua berkumpul, jika seseorang dengan kultifasi lemah masuk ke halaman ini, mereka mungkin akan sangat terintimidasi oleh aura kuat mereka sehingga mereka bahkan tidak bisa bernapas lega. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah tulang punggung sekte tersebut. Mereka sudah sangat tua dan termasuk generasi yang lebih tua. Tentu saja, mereka berkumpul di sini untuk pertempuran abadi yang mendalam besok. Tidak ada yang berbicara. Semua orang tampak sedikit gugup, seolah sedang menunggu sesuatu. 1096 Masing-masing dari empat puluh ahli tahap kesengsaraan melewati mampu menimbulkan badai. Namun, mereka semua berlutut di tanah saat ini. Jika orang-orang di dunia budidaya melihat ini, mereka mungkin akan sangat terkejut. Cahaya putih suci muncul di kursi utama. Aura orang ini bagaikan matahari di langit. Dia seperti dewa perang, menekan empat puluh ahli tahap melewati kesengsaraan sampai mereka tidak bisa bernapas. Hun Kui, ahli tahap kenaikan besar yang kuat. Bangkit, suara Hun Kui seperti guntur yang bergema di telinga semua orang, membuat semua orang husuk. Ya, para senior tahap melewati kesengsaraan ini berdiri dengan patuh dan berdiri diam di samping, menunggu instruksi Hun Kui dari tahap kenaikan besar. Hun Kui diselimuti cahaya putih saat dia mengamati empat puluh ahli tahap melewati kesengsaraan. Aliansi lima pegunungan sebenarnya hanyalah pion di tangan istana tiga kali lipat. Istana tiga kali lipat mengendalikan semua orang ini, yang setara dengan mengendalikan kekuatan tertinggi di benua tiga kali lipat. Orang-orang ini terkenal di dunia budidaya. Ketika salah satu dari mereka bergerak, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Mengontrol orang-orang ini sama dengan mengendalikan dunia budidaya. Namun, Hun Kui memahami bahwa orang-orang ini masih jauh dari cukup untuk menghadapi beberapa orang di dunia budidaya. Meskipun empat puluh orang ini sangat berpengalaman, tidak satupun dari mereka yang menandingi Muyu, Cheng Yan, dan yang lainnya. Jika dia ingin benar-benar mengendalikan dunia budidaya, dia masih harus menyingkirkan elemen gelisah seperti Muyu. Apakah orang-orang itu sudah datang? Hun Kui bertanya dengan anggun. Tian Yuehen berdiri dengan hormat dan berkata, Tuanku, tidak ada satupun orang yang Anda minta kami perhatikan muncul. Tidak ada satupun dari mereka yang muncul. Tampaknya kewaspadaan mereka sangat kuat. Kata Hun Kui dingin. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani memandang dewa perang seperti Hun Kui. Sudahkah kamu menginstruksikan orang-orangmu tentang apa yang harus dilakukan untuk pertempuran abadi mistik besok? Hun Kui terus bertanya. Ya, kami mengikuti perintahmu. Semua orang menjawab dengan hormat lagi. Itu bagus. Sekarang kita telah menangkap Raja Iblis Tian Qian, itu setara dengan menangkap orang kesembilan dengan kehidupan abadi. Lalu, selama kita mendapatkan salah satu dari sembilan dewa mistik, orang-orang yang dipimpin oleh Muyu tidak akan lagi memilikinya. Kemampuan untuk melawan kita. Jika mereka tidak bisa menggunakan kekuatan Tian Heng, mereka bisa melupakan untuk melawan kita. Tian Yuehen dan yang lainnya berkata lagi, kami mengerti. Tujuan Hun Kui sangat jelas. Hal yang paling kuat di surga ketiga adalah kekuatan surga abadi. Hanya kekuatan surga abadi yang cukup untuk membuat anggota klan jiwa takut. Namun, hanya ada dua cara untuk menggunakan kekuatan Tian Heng. Salah satunya adalah mengandalkan sembilan dewa untuk mengaktifkan formasi pembalikan sembilan surga. Yang lainnya adalah mengandalkan kekuatan sembilan dewa suan untuk mengaktifkan formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam. Sekarang setelah mereka menangkap Raja Iblis Kian Surgawi, metode pertama tidak akan berhasil. Yang tersisa hanyalah metode kedua. Istana tiga kali lipat mengandalkan aliansi lima pegunungan untuk memaksa dan memaksa banyak dewa ekstrim bekerja untuk mereka. Selama salah satu dewa ekstrim yang mereka atur menempati salah satu dari sembilan dewa suan, kekuatan keabadian surgawi tidak dapat lagi digunakan. Hun Kui mencibir dari lubuk hatinya, tidak ada pihak yang akan menggunakan kekuatan Tian Heng. Tunggu sampai Tuan membuka segel Jian Ying dan Chen Feng. Pada saat itu, seluruh surga ketiga. Huff! Jian Ying Chen Feng? Jian Ying Chen Feng, tidak peduli seberapa kuat muridmu, dia tidak akan bisa menghentikan hal ini terjadi. Hun Kui memikirkan rencana Tuan dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Rencana ini cukup untuk membuat surga ketiga tidak bisa menolak. Kalian semua yang berjumlah empat puluh, tetap waspada. Jika kalian melihat salah satu orang yang saya sebutkan hari ini, jangan bertindak gegabuh dan beri tahu mereka. Kalian harus melapor kembali kepada saya. Anda bukan tandingan mereka, kata Hun Kui. Ya. Hun Kui menganggup puas. Dengan empat puluh ahli tahap kesengsaraan yang cukup bergensi di dunia budidaya bekerja untuknya, segalanya pasti akan jauh lebih sederhana. Hun Kui membuat daftar total sepuluh orang yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu dari sembilan dewasuan. Di antara mereka, empat murid Jian Ying dan Chen Feng ada di antara mereka. Sisanya adalah Gu Yitian, Simen Wu Ji, Wan Wan, dan murid dari beberapa ahli tahap kenaikan besar yang tersembunyi di surga ketiga. Hun Kui berencana mencari kesempatan untuk membunuh orang-orang ini di tengah jalan dan tidak memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi sembilan dewasuan. Selama mereka membunuh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka mendapatkan salah satu dari sembilan dewasuan akan lebih tinggi. Hun Kui berdiri, lalu dia berubah menjadi cahaya putih dan menghilang dari halaman. Setelah dia pergi, Tian Yuehen dan yang lainnya menghela nafas lega. Bagi mereka, tahap kenaikan besar Hun Kui adalah puncak raksasa yang tidak dapat dijangkau. Mereka bahkan tidak berani berpikir sedikitpun untuk melawan. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Tian Yuehen duduk tegak dan berkata, setiap orang harus memahami perintah guru Hun Kui, bukan? Ya. Semua orang merespons. Tian Yuehen adalah pemimpin masalah ini dan lima master sekte membuat keputusan bersama. Kekuatan empat puluh ahli tahap kesengsaraan tidak bisa diremehkan. Namun, hanya setengah dari empat puluh orang ini yang setia pada surga ketiga. Separuh lainnya tidak mau menyerah dan dikendalikan oleh formasi jiwa surga ketiga. Misalnya, satu-satunya master sekte di antara delapan sekte yang tidak mau mendengarkan formasi jiwa surga ketiga, Lord Ling Ye. Tatapan Tian Yuehen menjadi sangat tajam. Dia berkata, kalau begitu, mari kita bertindak sesuai rencana. Empat puluh kultifator crossing calamity stage dengan cepat berjalan keluar dari halaman. Semua orang melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang. Keberadaan para ahli tahap kesengsaraan ini tidak menentu. Para pembudidaya biasa tidak dapat melihat di mana mereka berada, tetapi mereka dapat memperhatikan pergerakan kerumunan kapan saja. Tanda pisah, tanda pisah. Di aliran pegunungan ribuan mil jauhnya dari ekstrim Immortal Reef Valley, bekas pedang ada di mana-mana dan bebatuan terjal ada di mana-mana. Jelas sekali, orang-orang pernah bertempur di sini sebelumnya. Tatapan kuyitian dipenuhi dengan semangat juang saat dia melihat ke arah Semen Wuji dan Wan Wan yang malas. Dia tidak pergi sedetik pun. Semen Wuji menguapta berdaya dan berkata, jangan lihat. Aku tidak akan melawanmu sekarang. Aku tahu. Kuyitian menjawab dengan sederhana. Aku juga tidak ingin melawanmu di masa depan. Semen Wuji berkata lagi. Kuyitian sepertinya tidak mendengar kata-kata Semen Wuji. Dia adalah seorang maniak pertempuran. Semakin kuat seseorang, semakin dia ingin menantang mereka. Entah itu Semen Wuji atau Wan Wan, saat dia melihat mereka kali ini, dia menemukan bahwa kedua orang ini telah melampaui dirinya. Kamu telah mencapai tahap Grand Ascension. Gu Yitian bertanya dengan acuh tak acuh. Wan Wan duduk di pohon pinus di tepi aliran gunung dengan kaki panjangnya bertumpu pada dahan. Gaun kasanya menutupi tubuhnya dengan santai, dan kulitnya samar-samar terlihat. Dengan seorang wanita yang sangat cantik berbaring di dahan dalam posisi santai, pria manapun mau tidak mau membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Tapi Gu Yitian tidak melakukannya. Dia tidak tertarik dengan sosok anggun Wan Wan. Setiap kali Wan Wan melihat Gu Yitian, dia merasa sangat bosan. Pertarungan ini, bahkan jika dia berdiri telanjang di depannya, dia akan tetap membunuhnya dan bertarung sepuasnya. Menghadapi pertanyaan Gu Yitian, Wan Wan tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kami berdua berbeda dari kamu. Setidaknya aku sangat iri karena kamu belum mencapai tahap Grand Ascension. Iri padaku. Kalian berdua kultifator Grand Ascension Stage Iri padaku, seseorang yang belum mencapai Grand Ascension Stage. Suara Gu Yitian terdengar dingin, bercampur dengan sedikit amarah. Sepertinya dia kesal karena digoda. Wan Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami berdua harus membayar harga untuk mencapai tahap Grand Ascension. Coba pikirkan, kami berdua hanya dapat menggunakan satu kemampuan domain bersama-sama, tetapi setelah Anda memahami kemampuan domain Anda sendiri di di masa depan, Anda dapat menggunakan kemampuan domain Anda sendiri. Menurut Anda, siapa yang lebih baik? Apa artinya ini? Gu Yitian mengerutkan kening. Si Man Wu Ji membuka kipasnya dan berkata, Artinya jika kita ingin mengerahkan kekuatan Grand Ascension Stage di masa depan, kita hanya bisa menggunakannya bersama-sama. Setelah kita bertarung sendirian, Wan Wan dan aku tidak bisa menggunakan domain kita. Kemampuan. Mengapa? Gu Yitian bertanya. Si Man Wu Ji berkata dengan getir, Keputusan Wan Wan lah yang menghancurkan masa depan kita. Saya tidak bermaksud mencapai tahap Grand Ascension secepat itu. Wan Wan memutar matanya ke arah Si Man Wu Ji dan berkata, Apa menurutmu aku ingin bersamamu setiap hari di masa depan? Bukankah ini untuk situasi keseluruhan? Bicaralah dengan jelas. Gu Yitian masih tidak mengerti mengapa Si Man Wu Ji dan Wan Wan benar-benar mencapai tahap Grand Ascension begitu cepat. Sederhananya, menurut kecepatan kultifasi normal, meskipun kita ingin memahami kemampuan domain kita sendiri, dengan bakat kita, kita membutuhkan setidaknya beberapa bulan atau bahkan satu tahun. Sayangnya, untuk kuota keabadian yang mendalam, kami tidak punya pilihan selain menggabungkan kemampuan domain kami dengan bimbingan orang tua. Kata Wan Wan. Bukankah ini bagus? Gu Yitian bertanya. Si Man Wu Ji dengan agak menyesal melanjutkan, tentu saja itu tidak baik. Setelah menggabungkan kemampuan domain kita, kita akan menggunakan kekuatan Yin dan Yang di tubuh kita sebagai sumbernya. Ini juga berarti bahwa kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memahami domain lain dengan diri. Awalnya, kami berencana menunggu sampai kami berdua memahami kemampuan domain kami sendiri sebelum menggabungkannya. Dengan cara ini, Wan Wan dan saya dapat menggunakan tiga domain secara bersamaan. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Sekarang, kami hanya dapat menggunakan satu domain secara bersamaan. Gu Yi Tian terdiam beberapa saat dan berkata, ini suatu kerugian. Omong kosong, kalau tidak, mengapa Wan Wan dan aku menghela nafas? Apa yang bukan milik kita pada akhirnya bukanlah milik kita. Si Man Wu Ji terus-menerus mengayunkan evil nether fan miliknya dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari evil nether fan miliknya, berkibar di udara. Dia tampak agak sedih. Lalu tunggu apa lagi? Gu Yi Tian bertanya. Wan Wan melambaikan kain kasa di tangannya dan mengubah posisi ke posisi yang relatif lebih nyaman dan berkata, tentu saja kita menunggu hari esok. Saat ini, bukankah kita akan dikelilingi oleh sekelompok hantu putih kecil terkutuk? Gu Yi Tian ditarik ke sini oleh Si Man Wu Ji dan Wan Wan. Kalau tidak, dengan temperamen Gu Yi Tian, dia pasti sudah pergi ke lembah keretakan abadi yang ekstrim. Di mana Mu Yu dan Cheng Yan? Si Man Wu Ji bertanya. Mereka punya urusan sendiri, mereka akan segera tiba. Kata Gu Yi Tian. Setelah beberapa lama, Gu Yi Tian berkata, apa kemampuan domain Anda? Si Man Wu Ji dan Wan Wan saling memandang dan mengungkapkan senyuman misterius, orang tuaku meninggalkan kita kemampuan domain ini. Sejujurnya, ini tidak buruk. Kamu harus tahu bahwa kemampuan domain yang digunakan oleh dua orang bersama-sama lebih kuat daripada kemampuan domain yang digunakan oleh satu orang. Sebelum mereka selesai berbicara, Si Man Wu Ji dan Wan Wan tiba-tiba mengerutkan kening. Siapa? Keduanya melayang dari puncak pohon di dinding tebing. Mereka melayang di udara dan dengan waspada memandangi tebing di atas aliran gunung. 1097 Ini adalah pria berpakaian preman. Wajahnya menunjukkan perubahan-perubahan dalam hidup, seolah-olah dia telah mengalami banyak bencana di dunia, namun tekadnya tak tertandingi. Ada pedang sederhana di punggungnya yang terbungkus kain coklat. Namun pedang itu tidak sederhana. Seolah-olah kain coklat itu dibungkus dengan binatang buas yang menakutkan. Jika ia terlepas dari kainnya, ia akan keluar dan menghancurkan seluruh dunia. Pria ini berdiri di sana seperti pedang dewa yang tajam, membelah kehampaan. Tidak ada yang berani meremehkan ketajamannya. Siapa kamu? Wanwan dan Semen Wuji saling berpandangan dan melihat tatapan bermartabat di mata masing-masing. Pria di depan mereka tidak mengalami fluktuasi kultivasi apapun, tetapi dia memberi mereka kesan yang sangat berbahaya. Hanya master tahap Grand Ascension yang bisa membuat Wanwan dan Semen Wuji memperhatikannya. Jika pihak lain muncul dan memicu badai, Semen Wuji dan Wanwan bisa menerimanya, tapi orang yang bisa menyembunyikan oranya adalah yang paling menakutkan. Ketika Gu Yitian melihat pria ini muncul, dia terkejut dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Gu Yitian sebenarnya mengenalnya. Aku datang untuk mencarimu. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya memiliki aura yang mirip dengan Gu Yitian. Bahkan pedang ki di tubuhnya sombong dan acuh-ta'acuh. Keduanya memiliki pedang di punggung mereka dan tidak ada fluktuasi kekuatan roh, tetapi aura yang dipancarkan pria parubaya itu jelas lebih kuat daripada aura Gu Yitian. Kenapa kamu mencari adik Gu Yitian? Wan Wan mengambil langkah kecil ke depan dan menghalangi Gu Yitian di belakangnya. Saat ini, tidak ada yang bisa terjadi pada Gu Yitian. Tapi Gu Yitian menghentikan Wan Wan dan berkata, namanya tanpa nama. Simen Wuji terkejut. Tanpa nama, kamu adalah pendekar pedang tanpa nama yang menghilang di dunia kultivasi. Ada banyak tipe orang terkenal di dunia budidaya. Murid Dewa Sejati, Muyu, adalah salah satu tipenya. Simen Wuji dan Wan Wan terkenal kejam, dan pendekar tanpa nama adalah tipe lainnya. Ada seseorang di dunia kultivasi yang pengalamannya sangat mirip dengan pengalaman Gu Yitian. Atau bisa dikatakan ada orang seperti itu sebelum Gu Yitian, dan dia bahkan lebih terkenal dari Gu Yitian. Dia hanya memiliki pedang besi sederhana di tangannya. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Itu hanya pedang biasa, tapi pedang inilah yang membuat dunia budidaya mengingatnya. Siapapun yang bisa meninggalkan bekas pada pedangnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Pendekar tanpa nama adalah seseorang yang mengandalkan pedang patah biasa untuk membuat dirinya terkenal. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya kultivasinya, karena dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Jika Mu Yu ada di sini, dia pasti bisa mengenali pria ini. Saat itu, di luar kota Lansi, dia dan Suai Kecil pernah bertemu pria ini sekali. Mereka bahkan telah menyelamatkan wanita yang disukai pria ini, menggunakan hatinya untuk menyelamatkan wanita bernama Yudai. Ternyata Paman Wu Ming adalah seorang kultivator panggung daceng, kami semua meremehkanmu. Wan Wan mengukur pendekar pedang tanpa nama. Paman yang begitu tegas memancarkan kejantanan yang dewasa di mata Wan Wan, yang sangat cocok dengan selera Wan Wan. Namun, Wu Ming tidak melihat ke arah Wan Wan sama sekali. Berbeda dengan Gu Yitian, orang bodoh yang hanya tahu cara bertarung dan tidak memahami romansa, Wu Ming memiliki wanita yang disukainya dan rela melewati api dan air demi dia. Ikutlah denganku, kata Wu Ming. Mengapa? Mata Gu Yitian juga dipenuhi semangat juang saat dia melihat ke arah John Du. Ia pernah mendapat bimbingan dari John Du, namun ia juga menganggap John Du sebagai lawannya. Dia hanya memiliki lawan di matanya dan melampaui orang seperti dia adalah tujuannya. Kamu membutuhkan niat pedangku, kata Wu Ming. Aku tidak membutuhkannya, dan aku berkata bahwa aku pasti akan mengalahkanmu di masa depan. Kata Gu Yitian. Wu Ming tidak tampak marah. Sebaliknya, dia perlahan berkata, lima dewa ekstrim teratas di peringkat abadi tertinggi semuanya berada di tahap daceng. Bagaimana Anda akan mengalahkan mereka? Lima dewa ekstrim teratas semuanya berada di istana ketiga, jadi budidaya mereka harus berada pada tahap daceng. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Itu bukan urusanmu, kata Gu Yitian tanpa ragu. Jika kamu tidak ingin menjadi beban bagi orang lain, ikutlah denganku, kata Wu Ming dengan tenang dan berbalik untuk pergi. Menjadi beban. Inilah yang paling tidak ingin dilihat Gu Yitian. Harga dirinya tidak membiarkan hal ini terjadi. Namun, di tablet abadi tertinggi besok, akan ada naga yang berjongkok dan harimau yang tersembunyi. Dia tidak takut dengan para ahli kesengsaraan melewati itu, tetapi jika dia bertemu dengan ahli tahap daceng, dia mungkin benar-benar menjadi beban bagi orang lain. Gu Yitian mengetahui kultifasi Wu Ming, dan dia juga tahu apa maksud pedang yang dia berikan padanya. Kau dan pendekar tanpa nama sepertinya sudah ditakdirkan, kata Simen Wu Ji dengan terkejut. Keduanya sangat mirip. Mereka memiliki kepribadian yang sama dan pedang besi yang sama, tetapi budidaya pendekar tanpa nama jauh lebih tinggi daripada Gu Yitian. Wan Wan melihat punggung Wu Ming saat dia pergi. Setelah Wu Ming menghilang, dia menoleh dan berkata dengan getir, jangan khawatir. Saya harap aman ada di sini untuk saya. Simen Wu Ji berkata, untuk mendapatkan sembilan dewasuan, kita semua membuat konsesi, bukan? Jangan lupa apa tujuan kita. Jika Gu Yitian bisa menerima bimbingan dari Wu Ming, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Gu Yitian ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dengan diam. Momong-momong, tanyakan padanya apakah dia lajang. Wan Wan tidak bertele-tele. Tanda pisah-tanda pisah. Di langit di atas sisi timur ekstrim Immortal Riff Valley, dua sosok berdiri di atas awan dan memandangi lautan manusia di bawah. Salah satunya mengenakan jubah merah yang mempesona. Tidak diketahui dari bahan apa jubah itu dibuat, tapi sepertinya jubah itu sedikit terbakar. Dia berdiri di sana, dan seluruh kehampaan tampak menjadi sangat panas, bahkan hampir meleleh. Orang lain terlihat sangat kekar. Otot-ototnya yang kuat menopang jubahnya seolah-olah mengandung kekuatan ledakan. Dia berdiri di sana, dan kehampaan tidak dapat menahan bebannya dan hampir runtuh. Luo Sang dan Siang Nan Mereka berdua adalah murid dewa sejati, tetapi reputasi mereka tidak sepopuler Muyu. Namun, mereka yang benar-benar mengenalnya tidak akan meremehkannya. Pada akhirnya, kita masih harus menghadapi Cheng Yan dan Muyu. Suara Siang Nan agak membosankan, seperti batu yang berat. Mereka berdua sudah lama menghindari Cheng Yan dan Muyu, namun pada akhirnya, mereka tidak bisa menghindarinya. Api kemasan tampak berkobar di mata Luo Sang saat dia berkata, Cheng Yan tidak akan membiarkan kita melakukan itu. Aku tahu, tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak bisa menghentikan rencana ras jiwa, jadi kita hanya bisa menjalankan rencana kita sendiri, kata Siang Nan perlahan. Luo Sang melirik acu-ta'acu pada para penggarap yang saling berbisik dengan wajah penuh antisipasi. Jejak keseriusan mengalir dari dasar matanya. Jadi, selain istana tiga kali lipat, lawan kita adalah Cheng Yan dan Muyu. Siang Nan terdiam, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia hadapi. Cheng Yan pasti akan mengikuti jejak gurunya dan melindungi semua kultifator. Muyu hanya ingin melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Dia dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Namun, terlepas dari apakah itu Cheng Yan atau Muyu, pemikiran mereka berbeda dari pemikiran Siang Nan dan Luo Sang. Cheng Yan sangat mengenal kita. Dia selalu bisa menemukan jejak kita, kata Luo Sang. Keduanya selalu sulit dipahami. Bahkan istana tiga kali lipat tidak dapat menemukannya. Namun, Cheng Yan berbeda. Dia sangat mengenal adik laki-lakinya. Indera penciumannya sangat tajam. Dia hampir mengejar mereka beberapa kali. Jejak kejelasan muncul di mata kuning Siang Nan, seolah dia teringat sesuatu. Emosi langka muncul di wajahnya. Dia tersenyum sedikit. Cheng Yan selalu menjadi orang yang tenang dan bijaksana. Wajar jika seorang kakak laki-laki mengenal adik laki-lakinya. Luo Sang tidak membantah Siang Nan. Dia hanya melihat kekejauhan dalam diam. Beberapa orang dan beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Mereka tumbuh bersama. Cheng Yan telah mengambil tanggung jawab menjadi kakak laki-laki tertua. Dia mengenal adik-adiknya dengan baik. Dia merawat mereka dengan caranya sendiri dan tidak membiarkan apapun terjadi pada mereka. Cheng Yan ingin mereka pulang ke gunung Luo Shen. Dia ingin mereka mengikuti keinginan tuannya dan bekerja keras untuk melindungi dunia. Namun, di mata Luo Sang dan Siang Nan, banyak hal tidak pernah sesederhana itu. Mereka bukan lagi anak-anak bodoh di gunung Luo Shen. Gunung Luo Shen menjauhi urusan duniawi dan tidak melakukan apapun. Namun, bagaimana badai di dunia luar bisa sesederhana itu? Banyak hal telah berubah sejak kepergian tuan mereka. Apakah Mu Yu telah mencapai tahap kenaikan besar? Luo Sang bertanya. Siang Nan menggelengkan kepalanya. Menurut informasi yang saya kumpulkan, Mu Yu belum mencapai tahap kenaikan besar. Namun, Siang Nan tidak melanjutkan dan Luo Sang tidak mendesaknya. Mereka semua mengerti apa arti, tetapi, ini, adik bungsu mereka tidak akan pernah bertindak sesuai dengan akal sehat. Dia selalu bisa melanggar aturan dunia kultivasi dengan cara yang luar biasa, seperti mereka selalu berpikir bahwa Mu Yu tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti membantai kota. Namun, kota Dong Xia telah dihancurkan oleh Mu Yu. Apakah Mu Yu juga menguasai kekuatan pembantaian? Desahan yang tak bisa dijelaskan muncul di wajah acuh-ta'acuh Siang Nan. Dalam kesannya, Mu Yu adalah orang yang sangat mencintai kehidupan. Dia menyukai kemakmuran hidup. Orang seperti ini paling kecil kemungkinannya untuk melakukan pembunuhan. Kemungkinan besar dia akan melindungi dunia ini bersama Cheng Yan. Luo Sang menggelengkan kepalanya sedikit. Jalannya berbeda dengan kita. Bahkan kekuatan pembantaian pada akhirnya akan diubah menjadi kekuatan kehidupan olehnya. Dia tahu apa yang dia inginkan. Tetapi Cheng Yan tidak pernah mengerti apa yang kami inginkan, kata Siang Nan. Kamu salah. Cheng Yan tahu apa yang kita inginkan, kata Yezi Chen. Mata Luo Sang berkedip-kedip dengan nyala api yang rumit. Namun, dia ingin kita tahu apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang ingin dilakukan Cheng Yan adalah melindungi keluarganya dan dunia yang ingin dilindungi oleh Tuannya ketika Tuannya pergi. Ekspresi Siang Nan sedikit berubah saat menyebut gurunya. Kemudian, ekspresi itu berubah kembali menjadi ekspresi tegas. Apa yang diinginkan Tuhan bukanlah yang kita inginkan. Guru melindungi dunia, namun dunia tidak memperlakukannya dengan baik. Tidak diperlukan dunia seperti itu. Siang Nan dan Luo Sang ingin mengubah dunia dengan cara mereka sendiri. Musuh terbesar kita adalah istana ketiga, tapi lawan terakhir kita adalah kakak laki-laki dan adik laki-laki kita. Dunia ini benar-benar sebuah lelucon. Siang Nan dan Luo Sang saling bertukar pandang. Tidak peduli apa, rencana mereka tidak akan berubah, bahkan jika mereka harus menghadapi kakak laki-laki dan adik laki-laki mereka pada akhirnya. Mereka memiliki keyakinan sendiri yang harus dijunjung tinggi. Yang mereka inginkan hanyalah menciptakan dunia yang lebih baik. 1098. Kabut malam memudar, dan sinar matahari pertama menyapu debu. Tak satu pun dari para kultifator di ekstrim Immortal Rift Valley yang merasa mengantuk. Hari ini adalah hari terpenting dalam dunia kultifasi. Papan peringkat abadi ekstrim akan menyambut pertempuran terakhir untuk memilih sembilan dewa mistik. Tujuan akhir dari sembilan dewa mistik tidak lagi penting. Semua orang hanya tahu bahwa sembilan dewa mistik ini mewakili kekuatan tertinggi generasi muda di dunia kultifasi. Mereka bahkan merupakan kekuatan terkuat di dunia kultifasi. Setiap orang yang bisa berdiri di sini adalah putra surga yang bangga. Bakat dan potensi mereka sempurna. Lebih dari 70 dewa ekstrim telah berkumpul di lembah celah abadi ekstrim. Dewa ekstrim ini menemukan tempatnya sendiri. Mereka duduk bersila atau fokus pada orang lain. Ada yang tampak gugup, ada pula yang dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Kebanyakan dari mereka tenang, menunggu saat yang sebenarnya tiba. Tidak ada lagi yang bertarung di sini. Tidak ada yang mau membuang energinya untuk pertengkaran yang tidak perlu. Pertempuran abadi mistik yang sebenarnya akan segera tiba. Itulah tujuan mereka yang sebenarnya. Dengan begitu banyak dewa ekstrim berkumpul di sini, semuanya penuh semangat. Aura mereka stabil. Mereka tidak bisa tidak melihat pada prasasti abadi ekstrim kuno di lembah celah abadi ekstrim. Sinar matahari menyinari ekstrim immortal stela, memperlihatkan lingkaran cahaya khusus. Seolah-olah prasasti abadi ekstrim dilapisi dengan lapisan kertas emas. Tidak ada yang tahu bagaimana ekstrim immortal stela akan dibuka. Namun, mereka semua menunggu. Mereka tidak mengkhawatirkannya karena pasti ada yang mengetahuinya. Ketika prasasti abadi ekstrim dibuka, itu akan menjadi momen ketika perhatian semua orang tertuju padanya. Ada batu besar di tepi ekstrim immortal rift valley. Tingginya 2 meter dan memanjang keluar dengan sudut miring, meninggalkan lapisan bayangan. Saat ini, 3 orang sedang berdiri dalam bayangan. Ekspresi mereka tenang, seolah tidak menyadari suasana tegang di sekitar mereka. Orang yang berdiri di tengah mengenakan jubah biru. Dia memiliki ekspresi yang lembut dan halus, seolah-olah dia jauh dari urusan duniawi. Dia memandang kabut di bawah celah lembah dengan kepuasan. Hembusan angin menyapu kabut dari waktu ke waktu. Dia adalah jenius dari kota air besar, Kelantan Pabayangan, Siaoran. Dua orang di sampingnya adalah Sang Guanlin dan Murong Yun. Mereka belum datang. Siaoran memandangi ratusan ribu orang yang berkultivasi sendiri seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Sang Guanlin berkata, empat murid Jian Ying dan Chen Feng belum datang. Tapi mereka sudah tiba. Dia mengarahkan pandangannya pada tiga bayangan samar dalam kabut di sisi lain lembah keretakan. Memang hanya ada tiga bayangan. Namun, ketiga bayangan itu memberikan perasaan tak terkalahkan. Tidak ada yang memperhatikan kapan ketiga sosok ini muncul di lembah keretakan. Seolah-olah mereka sudah lama berada di sana. Angin astral di celah itu bertiup ke tubuh mereka, tapi mereka tidak bergerak sama sekali. Siaoran tersenyum tipis sambil menatap sosok anggun itu, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tentu saja mereka akan datang. Bagaimana mereka bisa melewatkan pertunjukan bagus seperti itu? Yumo dari Klan Silet, peringkat ke-19 di antara Dewa Ekstrim. Saat Siaoran menatap ketiga sosok itu, mereka juga bisa merasakan tatapan ketiga sosok itu tertuju pada Siaoran dan yang lainnya. Permusuhan yang samar memenuhi udara. Klan Tanpa Bayangan dan Klan Tanpa Bayangan adalah musuh bebuyutan kemanapun mereka pergi. Tidak ada pihak yang bergerak. Rahasia Klan Tanpa Bayangan dan Klan Tanpa Bayangan jarang diketahui di dunia budidaya. Mereka selalu bertengkar dalam kegelapan, tapi mereka tidak pernah mengumumkannya ke publik. Sekarang ratusan ribu penggarap berkumpul di sini, mereka tidak akan melakukan apapun yang melanggar batas. Suara mendesing. Sesosok mendarat di samping Siaoran, membuat Sang Guanlin dan Murong Yun sedikit gugup. Namun, ketika mereka melihat orang di depan mereka, mereka menghela nafas lega. Itu adalah murid Daois Cubuku, Cu Siachi. Apa yang salah? Siaw kecil, kita bahkan belum memulainya dan kamu sudah siap menghadapinya. Cu Siachi memiliki penampilan yang ceroboh saat dia duduk di atas batu di samping, dengan acuh-ta'acuh menyilangkan kakinya. Siaoran tersenyum tipis. Akan ada waktunya untuk bertarung. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Di kejauhan, tatapan penuh permusuhan mendarat di Cu Siachi. Tatapan waspada itu sepertinya ingin membelah Cu Siachi menjadi dua, tetapi Cu Siachi menyeringai dan bahkan melambaikan tangannya ke sosok di tengah, berkata, Halo, adik perempuan Yumo. Suaranya tidak nyaring, tapi dia yakin pihak lain bisa mendengarnya. Kabut di lembah keretakan menjadi semakin tebal, menutupi ketiga sosok itu. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Jika aku menyapamu, setidaknya kamu harus merespons. Kalian yang menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekormu sungguh membosankan. Cu Siachi menguap. Sang Guanlin mengerutkan keningnya. Apakah kamu membicarakan tentang kami? Itu benar. Bukankah itu sudah jelas? Cu Siachi melirik Sang Guanlin. Mereka bertiga berdiri dalam bayang-bayang selama ini, mencegah orang lain mengetahui bahwa mereka tidak memiliki bayangan. Anda, Sang Guanlin agak marah. Xiaoran menghentikan Sang Guanlin dan berkata, Saudara Cu, kamu harus tahu apa tujuan kita kali ini, kan? Aku tahu. Kamu ingin membuat masalah untuk Ceng Yan. Cu Siachi menyilangkan kaki dan berbaring di atas batu. Ia bahkan menggunakan dua halai daun untuk menutupi matanya, mencegah sinar matahari langsung menyinari dirinya. Xiaoran berkata, bukan hanya Ceng Yan. Ada juga Muyu. Muyu, mengapa? Tanya Cu Siachi. Ceng Yan pasti telah memberitahu Muyu rahasia seni bayangan atas. Seni bayangan atas adalah teknik tertinggi suku tanpa bayangan kami. Kami pasti tidak akan membiarkan orang luar mengetahui rahasianya. Kata Xiaoran. Cu Siachi mencibir, seni bayangan atas bukan hanya untuk suku tanpa bayanganmu. Ini juga untuk suku tanpa bayangan, kan? Suku tanpa bayangan dan suku tanpa bayangan keduanya mengembangkan teknik yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah suku tanpa bayangan dikendalikan oleh manusia, sedangkan suku tanpa bayangan dikendalikan oleh bayangan. Xiaoran tidak marah dengan nada mengejek Cu Siachi. Sebaliknya, dia perlahan berkata, jadi mungkin kita akan bergabung dengan ketiganya dari suku tanpa bayangan kali ini. Bagaimanapun, apa yang diketahui Cheng Yan dan Mu Yu adalah rahasia tertinggi kedua suku kita. Cu Siachi menghela nafas. Omong-omong, sembilan godaan pedang surgawi Jian Ying dan Chen Feng adalah siapa yang tahu berapa level lebih tinggi dari seni bayangan atas Anda. Saya tidak berpikir mereka akan mengembangkan seni bayangan atas Anda. Jangan khawatir. Apakah mereka mengolahnya atau tidak adalah satu hal. Rahasia kita adalah hal lain. Mereka berdua mengetahui rahasia kita, jadi kita harus mengambilnya kembali. kata Xiaoran. Bagaimana, apakah Anda berencana membunuh mereka? Jika mereka begitu mudah dibunuh, menurutku suku jiwa tidak akan melakukannya sejak lama. Cu Siachi sangat lugas. Xiaoran tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia melihat ke arah Cu Siachi dan berkata, kalau begitu saudara Cu, kamu berada di pihak mana? Cu Siachi memegang buntut rubah hijau di mulutnya dan berkata sembarangan, saya dari lapisan ketiga. Xiaoran menekankan, aku juga. Entah itu suku tanpa bayangan atau suku tanpa bayangan, mereka semua adalah manusia normal yang mengembangkan seni bayangan atas dan berjalan ke ekstrim yang berbeda. Tetapi nenek moyangmu tidak, kamu tidak berdiri di pihak lapisan ketiga, kata Cu Siachi. Nada suaranya penuh ejekan dan ejekan. Tatapan Sangguan Lin dan Murong Yun terhadap Cu Siachi sudah dipenuhi dengan permusuhan yang intens. Xiaoran sedikit mengangguk, saya mengerti. Lalu, Xiaoran tersenyum. Lima orang dari suku jiwa sangat kuat. Kamu ketakutan? Cu Siachi bertanya. Xiaoran menggelengkan kepalanya. Kamu harusnya tahu apa arti sembilan dewasuan. Aku hanya ingin bilang kalau mereka sangat kuat, tapi Yumo dan aku tidak lemah. Apakah kamu mengerti? Cu Siachi duduk lagi dan memasukkan kedua daun itu ke dalam lengan bajunya. Dia memandang Xiaoran dan mengangkat alisnya. Kamu harusnya tahu bahwa Jian Ying dan Chen Feng memiliki lebih dari dua murid, kan? Tentu saja aku tahu. Aku juga tahu kalau si Menwuji dan Wan Wan itu spesial, tapi terus kenapa? Tidak peduli seberapa kuat mereka, hanya ada enam. Kata Xiaoran. Sembilan, kata Cu Siachi. Oh, Xiaoran terkejut. Termasuk kamu, hanya ada tujuh. Kok bisa ada sembilan? Cu Siachi tidak menjelaskan secara detail. Dia sepertinya enggan menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia berkata, saya pikir Anda sudah lupa tentang keunikan dari ekstrim Immortal Stella. Budidaya seseorang yang lebih kuat belum tentu menjadi pemenang akhir. Kemungkinannya sangat rendah. Itu bisa saja terjadi, kata lusuan. Cu Siachi berdiri, menepuk-nepuk debu di celananya, dan meregangkan tubuh dengan malas. Menggunakan tangannya untuk menutupi matanya, dia melihat matahari di langit, dan kemudian melihat bayangannya sendiri di tanah. Dia mengangkat kakinya, dan bayangan itu juga mengangkat kakinya. Dia kemudian menghentakkan kakinya, dan bayangan itu pun menghentakkan kakinya. Cu Siachi berkata dengan puas, untungnya, bayanganku sangat patuh, bukan? Bayangan saudara, ikuti aku dengan patuh. Di masa depan, saat aku memenangkan pertaruhan dan mendapatkan banyak uang, kami akan minum dan bersenang-senang bersama. Berbicara tentang bayangan di depan suku tanpa bayangan tidak diragukan lagi mengejek mereka. Sang Guanlin dan Murong Yun sudah mengungkapkan niat membunuh, tapi Cu Siachi tidak peduli dengan tatapan mereka dan pergi. Hanya ketika Cu Siachi menghilang ke dalam kerumunan, Sang Guanlin berkata, Tuan Muda, mengapa Anda tidak membunuhnya? Anda sudah menjadi kultifator Great Ascension Stage, Anda seharusnya bisa membunuhnya, bukan? Suara Sang Guanlin terdengar marah. Menurutnya, jika dia membunuh Cu Siachi, dia tidak akan ada hubungannya dengan rencana selanjutnya. Tanpa bayangan, kamu masih belum berpengalaman untuk membunuhku. Suara Cu Siachi tiba-tiba terdengar dari jauh. Itu seperti garis yang langsung masuk ke telinga Sang Guanlin. Sang Guanlin terkejut. Dia merasa telinganya seperti terkena bel emas besar. Gendang telinganya menerima dampak yang sangat besar. Seluruh wajahnya menjadi sangat merah dan darah merembes keluar dari telinganya. Sang Guanlin mundur beberapa langkah karena kaget dan marah. Dia melangkah keluar dari bayang-bayang batu besar itu. Tubuhnya yang tanpa bayangan tampak sangat aneh di bawah sinar matahari. Dia sebenarnya juga seorang kultifator tahap kenaikan hebat. Sang Guanlin melihat sekeliling dengan kaget. Baru saja, suara Cu Siachi sepertinya terdengar di telinganya, tetapi dia tidak menemukan di mana Cu Siachi berada. Makhluk abadi ekstrim di sekitarnya tidak menyadari kelainan Sang Guanlin. Seolah-olah kata-kata Cu Siachi ditujukan khusus untuk dia dengar. Kemampuan kuat semacam ini sudah di luar imajinasi Sang Guanlin. Sekarang kamu mengerti kenapa, Xiaoran berkata dengan acuh tak acuh. Xiaoran tidak pernah meremehkan lawan-lawannya, terutama Cu Siachi yang selama ini ia kenal. Tapi dia mengerti bahwa lawan yang paling penting bukanlah Cu Siachi, tapi Muyu dan tiga lainnya. Mereka lebih muda dari Xiaoran dan Cu Siachi, tetapi budidaya mereka tidak lemah sama sekali. Inilah yang paling dia takuti. Dia menatap kabut tebal di bawah lembah keretakan makhluk abadi yang ekstrim. Disitulah suku tanpa bayangan bersembunyi. Tatapannya dalam, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. 1099 pemimpin dari aliansi lima pegunungan, Tian Yuehen, telah keluar bersama 40 orang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Sekarang 3 dari 8 sekte telah dihancurkan, 5 sekte yang tersisa telah membentuk aliansi lima pegunungan. Mereka telah membangun supremasi mereka di dunia budidaya dengan metode yang cepat dan kejam. Siapapun yang berani melawan mereka akan dibunuh. Dengan cara yang kejam seperti itu, para pembudidaya diri tidak berani berkata apa-apa. Kemunculan aliansi lima pegunungan tidak diragukan lagi untuk pertempuran abadi mistik hari ini. 40 orang kultifator tahap melewati kesengsaraan semuanya terkenal di dunia kultifasi. Kemunculan mereka tidak diragukan lagi telah menyebabkan darah ratusan ribu orang yang membudidayakan diri mendidih. Ini karena 40 ahli tahap kesengsaraan melewati ini biasanya sulit dipahami. Namun, mereka semua berkumpul di sini hari ini. Tidak peduli seberapa besar orang-orang membenci aliansi lima pegunungan, kemunculan 40 ahli tahap melewati kesengsaraan ini sudah cukup untuk membuat semua orang mengagumi mereka. Sekte manapun yang memiliki ahli tahap melewati kesengsaraan akan mengalami kenaikan pesat dan menjadi sekte kelas 1. Mereka akan dihormati oleh puluhan ribu orang. Ini menunjukkan betapa gilanya para ahli tahap kesengsaraan melewati. Saat ini, jarang ada 40 senior tahap kesengsaraan yang muncul bersama. Istana tiga kali lipat mendirikan monumen abadi ekstrim untuk melawan Yumon. Hari ini adalah hari pembukaan monumen abadi ekstrim, jadi saya akan menjadi tuan rumah upacara pembukaannya. Apakah ada yang keberatan? Tian Yuehen berkata dengan keras. Tidak ada yang berani menolak. Aliansi lima pegunungan adalah perwakilan dari istana tiga kali lipat dan mewakili otoritas absolut. Tidak ada yang berani membantah perkataan Tian Yuehen. Bagi para kultifator yang datang ke sini, tidak peduli siapa tuan rumahnya. Fokus utama hari ini masih pada dewa ekstrim ini. Kalau begitu, setiap ekstrim imortal, dengarkan. Kalian semua akan berdiri di samping namamu di ekstrim imortal monumen dan letakkan simbol ekstrim imortal di pergelangan tanganmu di ekstrim imortal monumen. Selama setengah dari simbol ekstrim imortal bersentuhan dengan monumen abadi ekstrim pada saat yang sama, monumen abadi ekstrim akan terbuka. Dalam waktu dua jam, monumen abadi ekstrim akan membuka ruang. Anda harus menyelesaikan tes Anda sendiri di dalam. Adapun tesnya akan terungkap setelah Anda masuk. Tian Yuehen telah menjelaskan syarat pembukaan monumen abadi ekstrim. Pertempuran antara dewa suan akan segera dimulai. Awalnya, ini bukan bagian dari rencana istana tiga kali lipat. Namun, semua dewa ekstrim mengetahui hal ini dan bergegas mendekat. Tidak peduli seberapa sombongnya aliansi lima pegunungan, mereka tidak dapat menghentikan kedatangan dewa ekstrim. Mereka tidak ingin menghentikannya karena istana tiga kali lipat tidak takut pada apapun. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan beberapa duri di mata mereka dan melenyapkannya. Kemudian, semua dewa ekstrim yang hadir dapat menuju ke prasasti abadi ekstrim. Temukan nama Anda dan cantumkan simbol abadi ekstrim Anda pada prasasti tersebut. Tian Yuehen melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Sejak kemarin dia mencari keberadaan orang-orang itu, tapi orang-orang itu sangat pintar. Mereka tidak muncul secara tiba-tiba dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun, Tian Yuehen tahu bahwa satu-satunya cara untuk memancing Muyu dan yang lainnya keluar adalah dengan mengaktifkan monumen surgawi ekstrim. Metode mengaktifkan prasasti abadi ekstrim sekarang sudah jelas bagi semua orang dan semua dewa ekstrim yang hadir tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Banyak dewa ekstrim telah terbang menuju prasasti abadi ekstrim, mencari nama mereka. Prasasti abadi ekstrim itu sangat besar. Total ada 99 nama, dan setiap nama dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Sekalipun 99 orang berdiri bersama, tempat itu tidak akan ramai. Saat ini, sudah ada lebih dari 80 dewa ekstrim yang hadir. Semua orang berdiri di depan ekstrim imortal Stella dengan tertib dan mencantumkan simbol ekstrim imortal mereka di samping nama mereka. Semua orang memperhatikan pergerakan dewa ekstrim, dan mereka juga mencari dewa ekstrim yang paling penting. Misalnya, siapakah yang menduduki peringkat lima besar di papan peringkat abadi ekstrim? Hal ini telah meresahkan banyak orang. Namun, lima dewa ekstrim teratas masih belum muncul. Bukan hanya mereka, bahkan keempat murid Jian Ying dan Chen Feng pun tidak muncul. Ketidakhadiran mereka sama sekali tidak mempengaruhi pembukaan prasasti abadi ekstrim, karena ada cukup banyak dewa ekstrim yang hadir untuk membuka prasasti abadi ekstrim. Berdengung. Seluruh prasasti abadi ekstrim bergetar hebat. Itu sudah mengumpulkan cukup banyak simbol abadi ekstrim, dan seluruh prasasti abadi ekstrim bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Semua nama dengan cepat berubah menjadi rune formasi misterius, dan mulai bergabung bersama. Kemudian, rune formasi pada ekstrim Immortal Stele mulai terjalin, dan secara bertahap berubah menjadi penghalang energi roh yang beriak. Seluruh prasasti abadi ekstrim itu seperti pintu besar. Itu megah, dan membuat orang terkagum-kagum. Semua orang sudah tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Prasasti abadi ekstrim telah dibuka. Semua dewa ekstrim boleh masuk sekarang. Pintu masuk ini akan tetap dibuka selama dua jam. Setelah dua jam, pertempuran abadi yang mendalam secara resmi akan dimulai. Kata Tian Yuehen. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, semua dewa ekstrim yang hadir telah memasuki penghalang prasasti abadi ekstrim. Prasasti abadi ekstrim masih merupakan prasasti batu besar. Setiap ekstrim Immortal melewati penghalang, meninggalkan serangkaian riak di penghalang, dan menghilang ke dalam ekstrim Immortal Stele. Satu demi satu, delapan puluh dewa ekstrim memasuki prasasti abadi ekstrim. Namun, masih ada selusin dewa ekstrim yang belum muncul. Ini termasuk lima besar dari ekstrim Immortal Stele yang paling dinanti, serta empat murid Jian Ying dan Chen Feng. Tian Yuehen telah memperhatikan dewa ekstrim yang telah memasuki prasasti abadi ekstrim. Namun, orang yang ditunggunya masih belum juga muncul. Empat puluh tetua tahap melewati kesengsaraan melayang di sekitar prasasti abadi ekstrim. Tidak ada identitas ekstrim imortal yang bisa luput dari pandangan mereka. Haruskah kita masuk? Tanya Murong Yun. Ketiganya masih berada di bawah batu. Mereka belum memasuki ekstrim Immortal Stele. Xiaoran memandangi empat puluh ahli tahap kesengsaraan yang sedang mengamati mereka dengan iri. Dia tersenyum tipis. Tidak perlu terburu-buru. Saya terus merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia kemudian berbalik menuju kabut tebal di bawah celah lembah. Ketiga sosok di sana juga sedang mengamati. Mereka tidak terburu-buru memasuki ekstrim Immortal Stele. Satu jam telah berlalu. Pada dasarnya semua dewa ekstrim di dekat lembah celah abadi ekstrim telah memasuki prasasti abadi ekstrim. Semua kultifator mandiri sedang menunggu beberapa dewa ekstrim yang paling ingin mereka lihat. Kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah. Mata semua orang berbinar. Seekor kuda hitam yang kuat telah muncul. Gu Yitian perlahan berjalan menuju ekstrim Immortal Rift Valley. Penampilannya tentu menimbulkan kehebohan. Pedang patah orang ini sudah terkenal di dunia budidaya diri. Kembali ke kota dan, banyak orang melihatnya menggunakan sumpit untuk mengalahkan pedang tulang belakang surgawi yang menduduki peringkat 23 di tahap melewati kesengsaraan. Dia diakui sebagai kuda hitam di papan peringkat abadi ekstrim. Hanya lawannya yang layak dia menggunakan pedang besarnya. Dapat dikatakan bahwa mereka yang bisa membuatnya menggunakan pedang besarnya semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Namun, dia membawa dua pedang di punggungnya hari ini. Selain pedang biasa, ada juga pedang yang dibungkus kain coklat. Tidak ada yang tahu mengapa Gu Yitian memiliki pedang ekstra. Mereka juga tidak tahu dari mana asal pedang ini. Kemunculannya menyebabkan diskusi hangat di kalangan kultifator mandiri. Dibandingkan dengan Ding Wuming, semua orang lebih bersemangat. Semua orang ingin melihat pedang Gu Yitian. Semen Wuji dan Wan Wan juga muncul bersama Gu Yitian. Jika Gu Yitian benar-benar kuda hitam, maka Semen Wuji dan Wan Wan adalah orang jahat yang terkenal di dunia pengembangan diri. Reputasi mereka terkenal buruk di dunia budidaya, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka karena kekuatan mereka sebanding dengan reputasi gemilang mereka. Kemunculan ketiga orang tersebut sempat menimbulkan perbincangan hangat. Yang tidak dipahami semua orang adalah wajar jika Semen Wuji dan Wan Wan tampil bersama, tapi mengapa Gu Yitian bersama mereka berdua. Tatapan iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka. Ketiganya menjadi fokus perhatian. Namun, seseorang menghalangi jalan mereka. Orang-orang dari Aliansi Lima Pegunungan. Saat ini, Aliansi Lima Pegunungan sangat tegas dan kejam. Banyak orang yang tidak mematuhi perintah Aliansi Lima Pegunungan terbunuh. Banyak orang yang berkultivasi sendiri takut pada mereka. Pada saat ini, 40 orang kultivator tahap melewati kesengsaraan yang dipimpin oleh Tian Yuehen secara terbuka mengepung Gu Yitian dan dua orang lainnya. Aura 40 penggarap tahap kesengsaraan melonjak ke langit dan mengelilingi Semen Wuji, Wan Wan, dan Gu Yitian. Semen Wuji membuka evil neter fannya dan tersenyum menghina. Apa masalahnya? Tian Yuehen mencibir. Kalian bertiga membunuh orang-orang dari Aliansi Lima Gunung dan menghujat martabat Istana Sancong. Kalian telah dicabut kualifikasinya sebagai Dewa Ekstrim. Seluruh tempat menjadi gempar. Semua kultivator sangat terkejut. Aliansi Lima Pegunungan secara terang-terangan merampas hak tiga Dewa Ekstrim untuk memasuki prasasti abadi ekstrim ketika pertempuran Dewa Ekstrim akan segera dimulai. Alasan ini sangat konyol dan tidak berdasar. Jika Gu Yitian dan anak emas serta gadis giyok dari sekte jahat dihentikan memasuki prasasti abadi ekstrim, maka pertempuran Dewa Suan pasti akan kehilangan tiga pesaing kuat. Aliansi Lima Pegunungan bermaksud menggunakan cara-cara kecil untuk menghilangkan risiko. Gaya tirani dari 40 penggarap tahap kesengsaraan telah membangkitkan kemarahan banyak orang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun karena metode Aliansi Lima Pegunungan sangat kejam. Begitu ada keberatan, mereka langsung membunuh. Selama periode waktu ini, Aliansi Lima Pegunungan telah membangun martabat tertinggi mereka di dunia budidaya diri. Para ahli terkenal yang tak terhitung jumlahnya dibunuh dengan kejam. Jika Aliansi Lima Pegunungan menyerang lagi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Karena ada 40 penggarap tahap kesengsaraan melewati berdiri di sana. Tidak ada yang berani mengatakan apapun di depan 40 penggarap tahap kesengsaraan. Pada saat ini, Aliansi Lima Pegunungan sudah dapat membalikkan benar dan salah, memutar balikan hitam dan putih. Jadi bagaimana jika kita membunuh mereka? Kami adalah Dewa Ekstrim. Apakah kamu berani menyerang kami di depan semua orang? Nada suara si Menwuji terdengar santai. Mereka bertiga tidak membunuh siapapun dari Aliansi Lima Pegunungan, tetapi jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan alasan. Si Menwuji melakukan hal-hal sesuka hatinya dan dia selalu enggan menjelaskan apapun. Namun, generasi yang lebih tua tidak dapat menyerang Dewa Ekstrim. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Istana Tiga Kali Lipat. Tian Yuehen berkata dengan dingin, Aliansi Lima Gunung secara langsung berada di bawah jurisdiksi Istana Berunsur Tiga. Jika Anda membunuh orang-orang dari Aliansi Lima Gunung, itu berarti Anda telah membunuh orang-orang dari Istana Berunsur Tiga. Menurut aturan dari Istana Berunsur Tiga Aliansi Lima Gunung, kejahatan ini dapat dihukum mati. Aliansi Lima Pegunungan adalah orang-orang dari Istana Tiga Kali Lipat. Aturan mereka hanya efektif untuk orang luar dan tidak bisa diterapkan pada rakyatnya sendiri. Jika tidak, dengan begitu banyak orang yang ingin membunuh Muyu, Muyu bisa saja menggunakan aturan ini untuk membunuh banyak orang dari gerbang neraka. Wanwan perlahan melangkah maju dan berkata dengan malas, jadi kamu ingin membunuh kami hanya dengan sedikit dari kalian. Wanwan memandangi empat puluh penggarap tahap kesengsaraan dengan senyuman yang bukan senyuman. Mereka mewakili para ahli terbaik dari semua sekte di dunia budidaya. Jika orang-orang ini bergabung, itu sudah cukup untuk membunuh ratusan ribu petani yang hadir. Namun bagi Wanwan dan dua orang lainnya, itu masih jauh dari cukup. Tian Yuehen hanya mencibir dan berkata, Bunuh kamu. Anda salah. Anda telah melanggar tabu besar istana tiga kali lipat. Kemudian, penegak istana tiga kali lipat akan datang dan menghukumu. Desir. Empat puluh kultifator tahap kesengsaraan telah menyebar. Aura kuat di tubuh mereka seperti matahari di langit. Ia langsung terbang ke langit, mengintimidasi semua orang. Tekanan mengerikan turun dari langit dan langsung menuju simen wuji dan dua lainnya. Penggarap tahap kenaikan yang hebat. Seribu seratus. Kalian bertiga telah menghujat martabat istana Sanchong kami. Kalian tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi sembilan dewasuan. Kalian pantas mati. Ini suara Hun Kui. Dia tidak memberi kesempatan pada simen wuji dan yang lainnya untuk menjelaskan. Dia sebenarnya berencana membunuh mereka secara langsung. Sekarang istana Sanchong telah mendirikan aliansi lima gunung dan membangun martabat mereka. Membunuh dewa ekstrim bukanlah masalah besar bagi mereka. Selama mereka dengan santai menemukan alasan untuk membunuh beberapa orang yang dapat menimbulkan ancaman, maka sembilan dewasuan akan ada di dalam tas. Biarpun ada orang yang tidak yakin, mereka bisa saja membunuh mereka. Wilayah Great Fehichle Stage sangat mengintimidasi. Itu seperti awan hitam yang menekan kota, menyebabkan dada semua orang bergetar. Mereka begitu terkejut hingga tidak bisa mengendalikan diri bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Orang-orang dari panggung kendaraan hebat. Simen wuji dan wan wan dengan dingin melihat tekanan mengerikan yang datang ke arah mereka. Tubuh mereka sudah menyala dengan lampu hitam putih. Aura mereka seperti pedang tajam dalam tekanan Hun Kui yang menghancurkan bumi. Mereka bergegas dengan suara keras dan mengintimidasi orang lain. Budidaya Simen wuji dan wan wan mengejutkan semua pembudidaya yang hadir. Boca emas dan gadis giyok dari sekte jahat yang memiliki kekuatan tingkat daceng berada di luar dugaan mereka. Ledakan. Domen yang menakutkan saling bertabrakan. Simen wuji dan wan wan keduanya sedikit mengernyit. Kekuatan Hun Kui jauh lebih kuat dari mereka. Ekspresi guyi Tian menjadi dingin. Dia sudah memegang pedang besi lainnya di punggungnya. Pedang besi biasa bersinar dengan niat pedang yang keras dan arogan, secara samar membantu Simen wuji dan wan wan melawan penindasan Hun Kui. Namun pada saat ini, aura lain dari grit vehicle stage tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, itu seperti tombak yang kokoh dan berat, menembus kehampaan dan menuju ke arah Hun Kui. Dentang. Hun Kui mengelak. Simen wuji dan wan wan juga terbang kembali. Seorang pria berbaju putih yang acu tak acu sudah berdiri di tempat yang sama. Sosoknya tidak tinggi, tapi memberikan rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Itu seperti perisai kokoh yang bisa diandalkan oleh orang-orang. Cheng Yan. Saat orang-orang yang hadir melihat Cheng Yan muncul, mereka berseru. Sekarang keempat murid Jian Ying dan Chen Feng terkenal di dunia kultifasi, mereka sekilas mengenali identitas Cheng Yan. Aura tubuh Cheng Yan seperti bulan yang cerah, menerangi seluruh tempat dan mengejutkan semua orang. Membunuh orang. Cheng Yan memandang Hun Kui dengan acuh tak acuh. Hun Kui sangat kuat, kuat hingga tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan dia merasakan sedikit ketakutan. Namun, Cheng Yan tidak takut. Dia sudah mengira orang-orang dari istana San Cong akan mempermainkannya, dan dia siap menghadapinya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mata Hun Kui dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Cheng Yan. Semua murid Jian Ying dan Chen Feng harus dibunuh. Kalian tidak menghormati istana tiga kali lipat. Kalian tidak pantas menjadi dewasuan. Kata-kata Hun Kui sangat berlebihan. Dia memiliki kekuatan mutlak untuk mengucapkan kata-kata ini. Sekalipun kata-kata ini tidak berdasar, tidak ada yang berani membantahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lima pria berjubah dan berkerudung hitam muncul di langit. Kemunculan kelima pria ini sekali lagi memicu badai dahsyat. Enam penggarap istana kendaraan besar tahap tiga. Ratusan ribu pembudidaya memandang orang-orang yang saling berhadapan dengan kaget. Dalam kesan mereka, para ahli di tahap kesengsaraan sudah bisa mendominasi suatu wilayah, dan mereka adalah eksistensi yang membuat mereka merasa terhormat. Adapun para ahli di tahap kendaraan hebat, pada dasarnya mereka adalah dewa sejati. Mereka ratusan kali lebih langka daripada para ahli di tahap kesengsaraan. Namun, begitu banyak ahli di grid vehicle stage yang tiba-tiba muncul. Suasana langsung membeku. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka adalah panggung kendaraan hebat yang legendaris, eksistensi yang dipuja oleh semua orang. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Hun Kui tertawa keras. Dengan lambayan tangannya, enam kekuatan domain yang menakutkan langsung tersapu. Berdengung. Namun, pada saat ini, ledakan api menyulut kehampaan, secara paksa melelekan lubang di kehampaan. Sosok merah menyala berdiri dengan angkuh di kehampaan. Panas yang menyengat membuat semua orang merasa seolah-olah berada di dalam tungku yang menakutkan. Keringat sudah mengucur dari tubuh mereka dan langsung menguap. Kalian para tikus dari istana tiga kali lipat tidak sabar untuk mati. Suara luosang terdengar arogan dan sulit diatur. Ledakan. Seluruh tanah bergetar hebat, seolah-olah seekor binatang raksasa hendak merangkak keluar dari tanah. Hampir semua petani tidak dapat berdiri teguh. Seolah-olah ada kekuatan tarik yang sangat besar hendak menelan mereka. Baiklah, kita akan terhindar dari banyak masalah jika kita membunuh mereka secara langsung. Siang Nan berdiri di atas batu abu-abu di tanah. Batu itu sederhana dan kokoh. Panjangnya hanya satu meter, tapi membuat orang merasa seperti raksasa. Ruang di sekitar batu itu dengan cepat runtuh dan hampir runtuh. Kemunculan Siang Nan dan Luosang sekali lagi mengejutkan semua pembudidaya. Benar saja, murid-murid Jian Ying dan Chen Feng memenuhi reputasi mereka. Mereka sebenarnya telah menjadi ahli top di Great Vehicle Stage. Cheng Yan memandang Luosang dan Siang Nan. Matanya sedikit berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tekanan dari sebelas kultifator Great Vehicle Stage bagaikan lautan badai, yang melonjak dengan hebat. Semua kultifator yang hadir merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Mereka seperti daun di lautan yang bisa ditelan kapan saja. Jadi, kalian dari istana tiga kali lipat berencana untuk menyelesaikan dendammu langsung di luar. Cheng Yan memandang Hun Kui dengan acuh tak acuh. Sembilan makhluk mistik abadi itu penting, tetapi menghancurkan orang-orang dari istana tiga kali lipat juga merupakan tujuan mereka. Hun Kui menatap dingin ke arah Cheng Yan dan yang lainnya lalu mencibir. Tanpamu, tidak masalah siapa sembilan makhluk mistik abadi itu. Sembilan makhluk abadi mistik bisa jatuh ke tangan dewa ekstrim manapun, tetapi tidak bisa jatuh ke tangan orang-orang ini. Ini karena ketika dewa ekstrim lainnya menjadi sembilan dewa mistik, istana tiga kali lipat akan mampu mengendalikan mereka. Namun, mereka tidak bisa mengendalikan Cheng Yan dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak berencana membiarkan Cheng Yan dan yang lainnya memasuki monumen abadi ekstrim. Jadi begitu, Cheng Yan memandang Hun Kui dengan acuh tak acuh dan berkata, istana tiga kali lipat berani muncul di depan begitu banyak orang. Ini benar-benar tidak terduga. Begitu emosi seorang kultifator tinggi, emosi tersebut akan meledak dengan vitalitas yang kuat. Ini adalah ancaman besar bagi Sol Rache. Ini juga salah satu alasan mengapa Sol Rache tidak berani menunjukkan wajah mereka dengan santai. Namun, Hun Kui mencibir dan berkata, apakah menurut Anda para kultifator ini dapat bersorak di depan tekanan absolut dari kami para kultifator tahap kenaikan besar? Sebaliknya, ratusan ribu penggarap ini akan menjadi sumber kekuatan jiwa kita. Itu lebih dari cukup untuk membunuh kalian semua. Kilatan melintas di mata Cheng Yan. Kenapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah kamu masih bisa membunuh orang sekarang? Hun Kui melihat nada bicara Cheng Yan dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening lalu mencibir. Apakah menurutmu aku tidak berani? Hun Kui melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa putih meledak ke arah puluhan ribu pembudidaya terdekat. Para pembudidaya itu sudah ketakutan ketika mereka melihat kekuatan jiwa yang menakutkan mengalir ke arah mereka. Mereka ingin berteriak ngeri tetapi tidak bisa. Tekanan dari seorang kultifator Great Ascension Stage membuat mereka merasa seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka tidak bisa menolak. Kekuatan jiwa ilahi dengan niat membunuh yang mengerikan langsung tenggelam ke dalam kerumunan. Kekuatan jiwa yang cukup untuk meruntuhkan seluruh gunung hingga rata dengan tanah meledak ke para penggarap. Namun, ia menghilang seperti salju yang mencair. Bagaimana ini bisa terjadi? Hun Kui melihat semua ini dengan kaget dan marah. Sebagai seorang kultifator tahap kenaikan besar, telapak tangan ini sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, itu tidak bisa membunuh orang-orang yang hadir. Serangannya sebenarnya tidak efektif terhadap para penggarap. Kemudian, Hun Kui sepertinya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya. Dia menatap Cheng Yan dengan marah. Kamu benar-benar menemukan sungai dan gunung sempurna. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Cheng Yan. Sekarang pertarungan yang adil. Luo Sang dan Siang Nan saling pandang dan melihat sedikit kebingungan di mata masing-masing. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sungai dan gunung sempurna. Ketika Xiaoran, yang berada jauh, mendengar kata, sungai dan gunung sempurna, dia sudah terkejut. Kelantan Pabayangan dan Kelantan Pabayangan telah bersembunyi di surga ketiga selama ribuan tahun. Mereka telah mencari, sungai dan gunung sempurna, tetapi tidak pernah menemukannya. Mereka tidak menyangka Cheng Yan akan menemukannya. Desir. Sosok Xiaoran sudah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mendarat di sebelah kiri Cheng Yan. Pakaian birunya berkibar. Sinar matahari menyinari tubuhnya, tapi tidak ada bayangan yang muncul. Namun, tidak ada yang menyadari kelainan bayangannya. Ini karena saat dia muncul, aura grid ascension stage yang kuat juga muncul dan menjadi fokus perhatian. Di samping batu di sebelah kanan Cheng Yan, sudah ada bayangan anggun berdiri di sana. Bayangan ini menyatu dengan bayangan batu. Bahkan di bawah sinar matahari, tampak kabur dan halus. Ini sangat aneh. Aura grid ascension stage yang kuat juga muncul dari tubuh bayangan dan menempati sebuah domain. Kamu menemukan sungai dan gunung sempurna. Yu Mo bertanya. Meski dia hanyalah bayangan, yang aneh adalah suara bayangan ini sangat enak didengar. Jernih dan merdu seperti mata air yang mengalir. Cheng Yan melirik acu-ta'acu pada Xiaoran dan Yu Mo yang muncul pada saat bersamaan. Dia berkata, apakah kamu sangat terkejut? Ya, sangat terkejut, Xiaoran mengakui. Jadi, Cheng Yan bertanya. Keluhan kami tidak lagi terbatas pada mantra bayangan, kata Yu Mo. Xiaoran terdiam beberapa saat dan berkata, dia benar. Cheng Yan tersenyum acuh-ta'acuh. Aku tidak membutuhkan kalian berdua untuk mengatasi masalahku. Xiaoran dan Yu Mo tidak berbicara lagi. Mereka hanya menatap Cheng Yan. Ekspresi Hun Kui sangat marah. Mereka semua mengerti apa yang dimaksud dengan sungai dan gunung sempurna. Awalnya, mereka datang ke sini hari ini dengan tujuan untuk langsung melenyapkan Cheng Yan dan yang lainnya. Ada ratusan ribu petani yang hadir. Bagi klan jiwa, energi jiwa mereka tidak ada habisnya. Mereka bisa menyembeli sesuka hati. Namun, bahkan Hun Kui tidak menyangka bahwa Cheng Yan akan mengaktifkan sungai dan gunung sempurna. Kalau begitu aku harus membunuhmu lebih banyak lagi. Suara Hun Kui sangat dingin. Itu seperti es di jurang yang tidak mencair selama ribuan tahun. Udaranya sangat dingin hingga mencapai sum-sum tulang, menyebabkan banyak petani menggigil. Luo Sang dan Siang Nan sudah berjalan di samping Cheng Yan. Mereka memandang Hun Kui dengan niat membunuh yang dingin. Jika kamu ingin membunuh penduduk Faling Das Mountain, silakan coba. Suara Luo Sang seperti nyala api di musim dingin, menyulut kehampaan. Tiga kultifator tahap kenaikan besar telah mati di tanganku. Aku tidak membutuhkan kalian lagi. Siang Nan menatap dingin ke arah Siaoran dan Yumo. Suaranya sangat berat seperti gunung yang berat. Itu bergema di telinga semua orang dan tampak sangat tidak terbayangkan. Tiga kultifator Great Ascension Stage sebenarnya dibunuh oleh Siang Nan.